Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para peserta dan selamat datang kepada para pembicara Bu Harissa dan Pak Yazid. Untuk tema webinar kali ini, temanya adalah pengelolaan dokumen pada Open Journal System dan pengelolaan review naskah artikel jurnal. Sebelum kita mulai acaranya atau langsung ke materi, sebelumnya saya akan membacakan dahulu tata tertib untuk webinar kali ini. Yang pertama, diharapkan kepada para peserta untuk menampilkan nama aslinya di akun Zoom meetingnya masing-masing. Kemudian, selama pemaparan materi, diharapkan para peserta menonaktifkan fitur voice mode-nya. Kemudian, pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand atau melalui chat kepada moderator. Webinar kali ini juga streaming di YouTube RJI channel kita. Jadi, untuk Bapak-Ibu yang tidak bisa masuk ke Zoom meeting kita kali ini bisa melihat di channel YouTube RJI. Demikian, langsung saja mungkin kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah mengenai pengelolaan dokumen pada Open Journal System yang akan dibawakan oleh Bapak Yazid Hadi. Bapak Yazid Hadi ini adalah dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, juga merupakan koordinator rumah jurnal FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, juga merupakan anggota dari RJI DKI Jakarta serta editor jurnal Tarbiah. Kepada Bapak Yazid, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Terima kasih, Bu Indrawati. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi. Terima kasih, Bu, sebuah dalam moderator, Bu Indrawati, dan Bu Harisah. Saya diberikan kesempatan pertama kali, ini kayaknya nyemuda, harus yang pertama katanya. Baik, akan saya paparkan materi hari ini. Pengelolaan dokumen pada Open Journal System dengan saya, Yazid Hadi. Untuk pengenalan tadi sudah di, saya koordinator rumah jurnal FITK, dan beberapa editor dari beberapa jurnal yang ada di UIN, dan ada juga di beberapa jurnal di luar UIN Jakarta. Nah, sebelum kita masuk dalam pengelolaan dokumen, kita akan melihat bagaimana tahapan proses penerbitan artikel jurnal yang seidealnya seperti apa sih tahapan proses penerbitan jurnal itu. Pada tahapan pertama, pasti dalam tahapan permision, yaitu pada tahapan awal, naskah masuk. Jadi, naskah awal masuk itu apa yang harus kita lakukan. Nah, pertama yang kita lakukan yaitu editor melihat, cek gaya selingkung naskah dengan gaya selingkung jurnal. Jadi, kelayakan naskah dengan gaya selingkung jurnal. Apakah jurnal ini kriterianya sudah layak dianggap jurnal, atau hanya sekedar mahala biasa. Kalau memang sudah layak, atau misalnya bagus, baru langsung masuk ke tahap kedua, yaitu cek plagiasi. Kenapa? Langsung di cek plagiasi biar kita tidak membuang waktu. Ketika artikel naskah sudah masuk ke reviewer dan lain-lain sebagainya, baru cek plagiasi, takutnya artikel ini sudah terbit dahulu. Itu yang jadi masalah. Akhirnya kita kerja dua kali. Maka kita lihat cek plagiasi di awal. Nah, ketentuan cek plagiasi di awal itu terserah para impinan editor dari masing-masing jurnal. Atau penulis jurnal bisa melakukan cek plagiasi awal. Biasanya toleransinya itu 30-40 atau 20-30. Nah, kalau di atas 30 atau di atas 40 untuk social studies, atau yang di science, biasanya science murni itu 20-30, itu tidak akan ditolerir untuk naskahnya dilanjutkan. Kecuali memang naskahnya itu dibutuhkan oleh editor tersebut. Nah, nanti diperbaiki pada tahap revisi. Yang ketiga, ketika sudah editor sudah melihat cek layakannya semua sudah layak dan sudah diperbaiki, masuk ke meja ketiga yaitu reviewer. Reviewer ini melakukan proses review dengan mengisi berbagai catatan substansi pada form evaluasi dan komentar langsung dalam naskah. Nah, nanti di bidang review ini Bu Harissa akan menyampaikan apa saja yang harus dikomentari pada review. Yang jelas, reviewer itu tidak boleh masalah teknis, tidak komentari masalah teknis. Dia substansi naskah layak atau tidak judulnya dan lain sebagainya. Karena kebanyakan reviewer masih mengomentari substansi teknis seperti tentang paragraf, besar kecilnya huruf, itu masih di situ. Nah, itu biarkan nanti tim teknisnya akan mengkomentari untuk substansi cukup reviewer. Nah, sifat reviewer lagi-lagi hanya merekomendasikan, merekomendasikan keputusan tetap pada editor, apapun keputusannya. Oke, lanjut. Nah, pada tahap keempat, yaitu editor. Jadi, ketika reviewer sudah selesai, editor-reviewer mengembalikan ke editor, meja editor. Nah, meja editornya itu nanti editor ada dua ya. Ada editor, section editor, ada editor-in-chip. Nah, yang section editor atau editor-in-chip bisa melangsung menindaklanjuti hasil rekomendasi reviewer ke autor. Kalau misalnya rekomendasinya bagus gitu, misalnya. Kalau banyak keputusan reviewer yang harus mempertimbangkan keputusan berat dari editor, misalnya, naskah ini tidak layak publish, misalnya. Naskah ini tidak layak publish, tapi kita butuh artikel tersebut. Kita butuh artikel tersebut, maka keputusan ada di editor. Mau diterima atau tidak. Nah, terus lanjut editor ke autor. Nah, setelah dipastikan bahwasannya artikel ini layak, reviewer-nya sudah bagus, maka diteruskan ke autor. Autor melakukan perbaikan sesuai arahan reviewer dan editor, direkomendasikan perbaikan menggunakan faciliter.msword, yaitu track change. Kenapa? Biar kita ketahui, editor ini, misalnya saya sebagai editor, mengetahui bagian mana saja yang diperbaiki oleh penulis. Jadi, tidak baca dua, tiga kali lagi. Tetapi langsung baca yang diperbaiki, bagian mana yang dikomentari dan diperbaiki. Nah, kalau misalnya ini dilakukan penulis ini, satu, memudahkan editor untuk mereview kembali artikelnya, apakah sudah diperbaiki atau tidak. Nah, proses ini bisa lebih dari satu kali. Bisa lebih dari satu kali tergantung bagaimana si reviewer ini, si autor ini memperbaiki tulisannya. Terkadang, si penulis ini sudah bilang memperbaiki, tetapi masih banyak kesalahan-kesalahan yang teknis maupun substansi yang dilakukan oleh autor. Nah, kesalahan yang paling sering terjadi, yaitu kesalahan pada tahap referensi. Nah, banyak autor memperbaiki dokumen kalau dia tidak menggunakan manager referensi ya. Ini catatan tidak menggunakan manager referensi. Dia memperbaiki dokumen, menghapus beberapa paragraf, yang otomatis paragraf tersebut kan biasanya ada kutipan-kutipan. Nah, dia lupa mengutip kembali. Sehingga daftar referensi yang tadinya 20 itu terkutip di dalam artikel semua, tetapi ketika dalam proses perbaikan, itu hanya tinggal 15 atau 10. Nah, inilah yang menjadi konsen ketika editor melihat penulis memperbaiki tulisannya. Jadi, saran dari saya, apabila untuk tidak terjadi hal demikian, maka harus menggunakan manager referensi. Yang di mana manager referensi, apabila software manager referensi, apabila misalnya kayak Zotero Mendeley, apabila dia sudah dihapus beberapa kutipan, dia akan merefresh kembali otomatis, data kustakannya juga akan terkapus beberapa kutipannya. Nah, setelah rapi, maka editor langsung menyerahkan kembali ke autor, menyerahkan kembali ke editor. Nah, editor cek plagiasi kedua. Kenapa saya bilang dua tahap tadi? Yang pertama, supaya kita tidak terlalu banyak PR ketika menerima artikel yang begitu banyak plagiasi. Yang kedua, edit cek plagiasi kedua, untuk memastikan bahwasannya artikel itu belum terbit. Untuk memastikan artikel itu belum terbit, belum tayang, atau memastikan juga plagiasinya tidak meningkat. Banyak kan ketika kita tidak punya software, atau misalnya tidak berlanggan software kayak Turnitin, atau plagiarism checker, dan lain sebagainya, yang software untuk plagiasi. Saya beberapa kali ketika pada proses penulit ke editor, editor mau menerbitkan, dan jelangnya itu cuma satu bulan lah. Jelangnya satu bulan dari autor memperbaiki, dan kita menerima, dan proses copy editing menerbitkan. Nah, kita alpa mengecek plagiasi, akhirnya ketika kita terbitkan, ini double publikasi. Kenapa terjadi? Karena autor, penulis kan penulis beda-beda modelnya. Ada yang modelnya itu, dia kayak ngebar jaring, jadi artikelnya disebar kemana saja. Ada yang misalnya dia modelnya, ketika dia masuk satu jurnal, dia tunggu sampai tiga bulan, apabila tiga bulan tidak ada tindak lanjut, dia kirim email bahwasannya dia menarik artikel. Nah, ini penulis yang baik, dia memberitahukan. Tapi kalau penulisnya yang tidak memberitahukan, dia menerbitkan jaring kemana saja. Nah, editor jurnal juga, ada yang silent way modelnya. Kenapa silent way? Biasanya dia kekurangan editor, dia memperbaiki aja sendiri, terus tiba-tiba menerbitkan saja, tanpa memberitahukan si penulisnya. Tiba-tiba terbit. Yang alhasil, ketika kita, editor kita nih, misalnya yang jurnal yang sering komunikasi, bahwasannya artikelnya sudah ditindak lanjut, dan lain sebagainya, tahap ini, cek plagiasi kedua, ini tiba-tiba artikelnya sudah terbit. Ini terjadi. Saya sering terjadi ketika penulisnya itu dari luar negeri. Kebanyakan ketika dari beberapa negara ASEAN ya, beberapa negara ASEAN yang ketika kita sudah proses terbit, kita butuh artikel luar, karena dia tidak komunikatif, autornya, akhirnya kita perbaiki, kita butuh artikel mereka, ketika mau proses terbit, patahal pada proses copy editing belum terbit, patahal seminggu sebelum itu, udah terbit artikelnya. Nah, itulah ibaratnya kita lagi-lagi, pemula jurnal harus punya manajemen ya, manajemen yang baik bagaimana menghadapi para penulis-penulis seperti ini. Jadi, maka saya sarankan pada tahap ini, cek plagiasi lagi, supaya kita tidak ada kesalahan. Kedua, cek akhir naskah bagian format penulisan grafik, perhatikan bagian referensi, dan lain-lain. Nah, kita juga melihat bagaimana format penulisan. Nah, format penulisan kita harus sesuai dengan gaya selingkung kita. Gaya selingkung kita, modelnya numbering atau tidak. Terus, kedua, apakah gaya selingkung kita, imrat, seperti itu, introduction method, result, discuss, compilation, susunannya seperti itu, atau artikel kita non-imrat, yang ibaratnya kayak social science, biasanya artikel-artikel social science itu tidak ada susunan imratnya, dia sesuai penjabaran saja. Nah, yang lagi-lagi juga yang paling penting, penggunaan grafik, yaitu gambar dan table. Nah, instrumen pendukung ini harus dijelaskan. Jangan sampai kita hanya, apa ya, ngasih gambar saja di dokumen kita. Ngasih gambar, ngasih grafik, tanpa ada penjelasan, apa gunanya gambar tersebut, apa diskusi dari gambar tersebut, apa diskusi dari table tersebut. Jadi, kebanyakan para penulis yang saya lihat itu, ada beberapa penulis, ketika misalnya dia menyantumkan gambar dan grafik, itu tidak ada deskriptifnya. Jadi, ini grafik ini, gambar ini, terkait pada komentar mana. Nah, ini copy editor ya. Copy editor, jadi editor yang menangkap menjadi copy editor untuk melihat layakan teknis naskah tersebut. Yang editor selanjutnya itu editor layout, yaitu naskah layout yang mensuasikan gaya seringkung kita baru publish. Nah, proses ini dari naskah awal masuk sampai publish bisa memakan waktu 3 bulan, 3 bulan sampai 4 bulan paling lama ya. 3 bulan sampai 4 bulan paling lama. 1 bulan kalau cepat, kalau jurnalnya sudah mepet, sudah terbit, misalnya bulan besok harus terbit, biasanya itu bisa dalam 2 minggu bisa terbit langsung. Ini tergantung manajemen saja. Tapi, atas normal ketika kita submit masuk, jangan sampai kita penulis ketika submit, baru submit, langsung ngepon artikel saya layak diterima nggak? Baru begitu, jangan seperti itu. Jadi, harus menunggu jedah kalau kita submit suatu artikel, paling, ya minimal kita 8 minggu ya. 8 minggu kita baru konfirmasi artikel kita udah sampai mana. Kalau misalnya tidak ada konfirmasi lagi, tunggu 1 bulan baru kita nggak ada konfirmasi, boleh artikelnya ditarik dengan email kita, bahwasannya artikel kita kita tarik untuk submit ke jurnal lain. Jangan dibiarkan seperti itu saja. Jadi, kasihan, mungkin pengelola jurnal pas lagi ada waktunya untuk mengelola artikel tersebut, tiba-tiba artikel itu sudah terbit di tempat lain. Jadi, seperti itu. Oke. Nah, perekaman dokumen pada OJS. Dalam proses penerbitan artikel jurnal secara online, maka setiap artikel yang diterbitkan setidaknya mempunyai 5 riwayat dokumen atau naskah. Jadi, hanya ada 5 riwayat yang sebenarnya harus ada pada setiap terbitan artikel. Misalnya, naskah awal, catatan review, baik itu komentar dalam naskah, ataupun form evaluasi. Ketiga, naskah perbaikan dari penulis. Keempat, naskah copy editing yang dilakukan oleh editor copy editing. Cek kebahasaannya, gambar, di luar masalah kontennya. Di luar masalah konten. Karena kalau kita sudah accepted, menerima artikel tersebut pada tahap tab review, maka artikel tersebut sudah tidak dibahas kontennya. hanya dibahas teknis penulisannya saja. Terus, kelima, naskah layout. Nah, jadi bisa Bapak Ibu bayangkan kalau kita mengelola jurnal, misalnya kita 10 artikel per terbit ya. 10 artikel per terbit ya 10 kali 5. Berarti ada 50 dokumen naskah yang kita siapkan dalam OJS kita. Kalau misalnya para penulis ini sudah familiar dengan OJS, mungkin kita sudah nyaman. Itu catatannya. Kalau penulis sudah familiar dengan OJS kita. Atau kita bikin teknis-teknis apa, introduction ya, tutorial, video tutorial untuk OJS kita, bagaimana submit, bagaimana ketika melihat ada review, bagaimana kita mengupload repisi. ini boleh di para pengelola jurnal membuatkan video-video untuk bagaimana kita melihat naskah-naskah dengan menggunakan online system. Nah, kalau misalnya penulis-penulis yang tidak akrab dengan OJS, ya kita mau tidak mau harus membantu mereka. Biasanya melalui email. Nah, karena kenapa? Karena ada beberapa juga pengelola yang ibaratnya, pengelola jurnal yang ibaratnya masih awam sekali dengan pengelolaan OJS ini. Jadi, diserahkan teknisnya itu pada mahasiswanya yang ibaratnya yang paham sekali dengan website OJS, jadi diserahkan saja untuk bagaimana periwayatannya. Yang jelas, dalam periwayatannya naskah, dokumen pada OJS ini ada lima. Naskah awal, catatan review, naskah perbaikan dari penulis, naskah copy editing, dan naskah layout. Kenapa Scottie ini? Karena dalam catatan akreditasi kita di Indonesia, akreditasi Arjuna, akreditasi Arjuna melihat lima dokumen ini. Benar nggak artikel yang terbit itu benar-benar di review? Benar-benar ada proses revisi, benar-benar ada proses copy editing. Jadi, para akreditasi kita ini melihat jurnal itu ada prosesnya. Nah, berbeda dengan akreditasi luar negeri. Misalnya, maaf, bukan akreditasi, indeksasi, indeksasi Skopus, Wals, dan lain sebagainya, dia tidak melihat bagian ini. Dia hanya melihat hasil akhir. Dia melihat hasil akhir. Apakah kualitas dari naskah ini baik? Dari naskah yang diterbitkan. Jadi, tidak melihat dapurnya. Hanya melihat luarannya, hasil akhirnya. Jadi, itu perbedaan. Perbedaan bagaimana akreditasi nasional dengan indeksasi internasional. Oke. Lanjut. Nah, ini contoh from evaluasi reviewer. Nah, ini Bapak-Ibu bisa lihat bagaimana reviewer menilai sebuah artikel. Jadi, kita bisa bikin form seperti ini. Bagaimana reviewer ini fokus pada masalah substansi saja. Apabila ada yang dibutuh dikomentari, ya nanti ada tab untuk komentar secara umum. Apabila hanya untuk cek list saja atau penilaian, misalnya sebelah kiri. Sebelah kiri ini modelnya penilaian. Menilai 1 dari 10, bagaimana capupan temanya, dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau misalnya ada poin di bawahnya, kalau misalnya lebih dari 65, misalnya 65 poin, maka naskah Ibu masuk untuk untuk publikasi selanjutnya. Masuk ke meja selanjutnya. Kalau misalnya tidak layak, langsung dikomentari, bawasannya dikembalikan lagi ke penulis. Nah, ini contoh om apelasi untuk reviewer. Nah, berikutnya, peran-peran di open journal system. Nah, ini lebih ke ini ya. Kita akan masuk ke bagian... Jadi, kita akan masuk ke bagian system, rule-nya. Pertama, Juna Manager. Apa sih peran Juna Manager itu? Peran Juna Manager ini sangat luas ya. Dia bisa saja menjadi editor, akun, ini akun-akunnya. Juna Manager ini bisa jadi akunnya menjadi editor, section editor, copy editor, layak editor, dan provider, dan semua bagian yang ada di OJS. Jadi, dia ini sangat fleksibel sekali. Jadi, bisa menjadi login sebagai apa saja. Tetapi, dia juga ibaratnya untuk memasukkan nama-nama rule, nama-nama orang, siapa saja yang menjadi editor, siapa saja yang menjadi review, dan mengelola seluruh bagian di OJS-nya. Nah, si editor, bertugas, ini editor, maksudnya editor in chip ya. Akun editor ini diisi editor in chip. Bertugas, mengawasi seluruh proses review, editing, dan penerbitan jurnal. Dalam proses editorial, editor memberikan tugas ke section editor, untuk memeriksa, dan mengedit naskah artikel yang, artikel jurnalnya masuk. Editor juga bertugas, membantu, edisi jurnal, menjadwalkan publikasi jurnal, menyusun adaptasi jurnal, menerbitkan jurnal sebagai bagian dari proses publikasi. Jadi, jadi editor ini, dia, akunnya, dialah akun dia yang, untuk menerbitkan naskah. Jadi, akun section editor, review copy editor, layout editor, dan akun lainnya, itu tidak bisa. Hanya akun editor, yang bisa meng-create isu, dan mempublikasi naskah. Jadi, maka editor ini, akun ini, dipegang oleh editor in chip, dan, managing editor, yang lainnya. Yang kedua, section editor, nah, editor yang lainnya, masuk pada bagian section editor. Jadi, tugasnya section editor itu, apabila dia, dia ini, baru dapat tugas, apabila editor, akun editor, menugasi, orang dari section editor tersebut, baru dia bisa, melakukan, managing, management editornya. Reviewer, adalah penyunting ahli, sesuai pada bidangnya, ditunjuk oleh section editor, atau editor, untuk menyunting naskah jurnal. Copy editor, bertugas mengatur tata bahasa, tadi yang saya sudah bilang, layout editor, mengubah, artikel yang sudah disalin, dan edit, ke format PDF, dan lain sebagainya, dan, lanjut, prop leader. Nah, sekarang, kita, bagaimana, kita akan, latihan ya, bagaimana proses, naskah itu, di dalam OGS. saya, saya menggunakan OGS, sebentar, saya menggunakan OGS 3 ya, OGS 3, saya sudah buat, OGS 3, pada tahap ini, ini ada, penulis, misalnya, saya login sebagai penulis, di sini, saya login sebagai penulis, tampilan OGS 3, sama OGS 2, sedikit berbeda ya, sangat berbeda malah, jadi, tampilannya, kalau OGS 3, sangat WordPress banget, ibaratnya, enggak klasik, kalau OGS 2, sangat klasik, tampilannya, jadi, saya menggunakan OGS, OGS 3 saja, karena, sudah umum, banyak yang digunakan. Oke, kita klik, new submission. Oke, OGS, ini OGS 3, saya pakai OGS 3, di sini, sebagai penulis, di sudut kanan, keterangannya penulis, maka, saya akan, melakukan, untuk submission, artikel, ini, kita biasa, tahap pertama, kita set and continue, nah, langsung, artikel text, upload file-nya dulu, yang kita mau upload file-nya, misalnya, ini, saya siapkan, misalnya, tiba-tiba, nasa awal, kita pastikan, artikel awal kita, jangan, artikel PDF ya, kalau kita masukin, artikel ke jurnal, jangan PDF, karena, susah sekali, nanti akan, kita tindak lanjutinya, nah, kalau misalnya, kita punya komponen, supplementary file, lampiran-lampiran file, bisa kita masukkan di sini, atau kita sudah cek, plagiasi dan lain sebagainya, kita boleh kelampirkan juga di sini, oke, sudah, step and continue lagi, kita, artikel awal di sini, contohnya, kita judulnya ya, artikel awal, artikel jurnal, nah, tanda bintang di sini, yang harus diisi, nah, abstrak, kita misalnya, seolah-olah ini artikel, misalnya, ini kita seolah-olah ini saja, nah, kita, kalau misalnya, Bapak Ibu artikelnya, ada lima penulis, atau, lebih dari satu penulis, tulis di sini, add contributornya siapa, di sini, jadi, kontributornya diisi lagi, siapa saja, nama-namanya, misalnya, penulisnya, kalau sudah, nah, keyword juga di sini, misalnya, artikel, kalau misalnya OJS 2, dia, semikolon ya, titik koma, kalau OJS 2, titik koma, jadi, kalau OJS 2, kalau OJS 3, keywordnya ditulis dengan enter, artikel, jurnal, enter seperti ini, kalau misalnya OJS 2, dia, keywordnya, semikolon, yaitu titik koma, sudah, oke, finish submission, oke, sebentar, nah, seperti ini, ibaratnya, sudah, sudah ready ya, seperti ini, sudah ready, kita lihat, bagaimana, bagaimana, keterangan, submission kita, di sini, nah, di sini, kita masih tahap, artikel submission, jadi, ditunggu saja, ditunggu saja, peterangan lebih lanjutnya, nah, saya masuk sebagai, editor, lanjut, karena ada naskah masuk, saya masuk sebagai editor, editor, ini ada, ada artikel masuk, tadi, satu, di sini, nah, ini naskah awal ini, nanti kita akan, akan, kita lihat dulu, kita bisa download dulu, kelayakannya, lain sebagainya, dan, kita scan, permit, permitnya, plagiasinya, kalau sudah, baru kita, pilih, editor, boleh pilih, bantuan dari, section editor, section editor, kita cari, nah, kita cari, section editor di sini, misalnya di sini, ada berapa nama, section editor, nah, oke, ini checklist, checklist semua, oke, nah, berarti, dia sudah memilih, section editor, saya akan, karena saya sebagai editor, editornya, saya akan masuk, ke akun section editor, nah, akun section editor, kalau belum ada tugas, dia seperti ini, kosong, kalau, saya rework lagi, nah, ini baru dapat tugas, nah, jadi, kalau sudah dapat tugas, kita cek, kita klik, oke, kalau sudah klik, kita akan lihat naskahnya, kalau naskahnya sudah layak, kita send to review, nah, sebelumnya, maaf, sebelumnya, kalau kita mau, send to review naskah, coba, di cek kembali naskah, yang kita send, reviewnya, apa saja yang harus kita hilangkan, pertama, yang kita hilangkan ini, yang paling penting itu adalah, kita menggunakan double blind review, yang paling penting, kita hilangkan identitas dari si penulis, kenapa, karena takutnya, si penulis, dikenal oleh reviewer yang kita tuju, dan sebagainya, akhirnya, ada subjektifitas yang, yang ibaratnya, maklum, sesama manusia, kalau sama teman, komentarnya agak, jadi kurang-kurangi gitu, ibaratnya ada hal-hal seperti itu, jadi kita lihat kembali, naskahnya, ada identitas dari penulis atau tidak, kalau tidak ada identitas dari penulis, boleh baru kita, apa, kita lakukan, send to review, dengan artikel, kita upload artikel, yang kita sudah hilangkan, namanya, gitu, oke, nanti kita bisa upload di sini, file-nya, dan lain sebagainya, misalnya artikel komponen, dan baru kita upload file-nya di sini. Nah, pada tahap petlama review, apa yang kita lakukan oleh akun section editor, yaitu memilih reviewer yang kita sudah tentukan. Nah, misalnya kita memilih reviewer, di sini ada reviewer yang kita sudah daftarkan, kalau misalnya ini hanya satu, kenapa? Karena saya masukkan satu reviewer, kalau ada 10 reviewer, di sini ada 10 akun. Jadi, kita bisa create langsung new reviewer-nya, kalau belum dimasukkan, ada dalam sistem, atau misalnya nama tersebut sudah ada dalam sistem, boleh kita enroll exiting user-nya di sini. Oke. Nah, ini email ini ya, email yang sudah disetting oleh OJS, kita bisa misalnya reviewer-nya, kita nggak mau ngirim email ke reviewer-nya, bisa kita klik bagian sini. Kalau misalnya kita uncheck list, berarti email ini dikirim ke reviewer-nya. Gitu. Oke, kita lihat cek artikelnya, oh, benar artikel yang kita mau kirim, kalau sudah. Add reviewer. Nah, oke. Masuk reviewer ini. Nah, sudah masuk. Jadi, pada tahap ini, artikel ini sudah masuk ke dalam meja si reviewer. saya akan login sebagai akun reviewer. Nah, ini akun reviewer, saya sudah login di sini, saya reload dulu. Nah, ini artikel baru ketika kita menjadi reviewer. Ini artikel baru dalam sistem, ada misalnya harus respon di sini. Nah, di sini kita bisa lihat artikelnya. Ini kita bisa download artikelnya. Kalau misalnya kita oke, kita layak. Misalnya layak, kita kirim notifikasi ke editor, oke. Nah, selesai. Continue. Nah, di sini, apa komentar umum dari si reviewer ke editor dan ke autor? Komentar umum dari artikel tersebut. Atau kita langsung upload naskah yang sudah kita komentari? Tadi saya bilang gunakan form review dan gunakan komentar dalam naskah. saya akan masuk ke... Nah, ini contoh komentar dari sebuah naskah dari reviewer. Nah, ini komentar dalam naskah menggunakan fasilitas komen MS Word ya. Jadi, yang dikomentari adalah bagian-bagian subtansi dari sebuah naskah. Oke, kalau misalnya sudah ada, kita sudah masuk. Kita upload file-nya. Continue. Upload lagi. Continue. Komplit. Nah, ini sudah masuk semuanya. Terus reviewer memberikan rekomendasinya apa. Kalau misalnya ditolak, ditolak. Kalau resubmit for review, berarti kita melakukan sesi kedua untuk review dari artikel tersebut. Kalau misalnya langsung revisi saja, nanti tindak lanjutnya di editor, pilih bagian ini. Jadi, reviewer, tidak kembali lagi ke reviewer, langsung ke editor. Submit review. Oke. Nah, kalau sudah gini, dokumen sudah masuk, tugas reviewer itu sudah selesai. Selanjutnya tugasnya apa? Tugas section editor melihat kembali dari ininya, dari meja-mejanya. Kita lihat lagi. Apakah sudah ada dari keterangan. Nah, ini sudah ada keterangannya. Ini kita bisa script reviewnya. Nah, kita bisa download dokumennya. Nah, lanjut kita misalnya nanti dari sini, si penulis kita kirimkan notifikasi bahwasannya harus melihat hasil reviewernya. Hasil reviewnya harus dilihat oleh si penulis. Nah, kita masuk ke penulis. Masuk penulis. Saya akan lihat, cek artikelnya. Apakah sudah ada discuss dari tulisannya. Nah, sudah ada. Nah, sudah ada cua. No. Kalau sudah ada.. Terima kasih. Terima kasih. Kalau tidak, kita bisa decline di sini. Kalau bisa setuju, oke. Kita turuti apa kata reviewer. Konfirmasi. Nah, kita balik lagi ke tab penulis. Kita balik ke tab penulis apakah sudah ada hasil di sini. Oh, rekomendasi waiting for editor. Berarti kita harus masuk ke editor. Apakah editor menerima rekomendasi itu? Konfirmasi. Nah, kita masuk ke penulis di sini. Laki-rekomendasi. Kata? Kata? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya cek lagi. Request, request. Ya, saya sudah masuk. Sudah dimasukkan. Tadi saya cek sudah bisa. Terima kasih. Oke, ini sudah saya berikan rekomendasi. Saya balik lagi ke penulis. Di sini. Nah. Masih ini, masih belum kelihatan. Oke, ketika seksi. Jadi, OJS 3 ini, jadi seksi editor itu memberikan rekomendasi dulu. Tahuasanya artikel ini sudah layak untuk direvisi. Lalu, editor yang menjadi akun editor INCIP itu melihat lagi apakah benar-benar layak. kalau sudah dia akan masuk, ini saya nunggu loading dulu, saya record dulu. Ini saya nunggu loading dulu. Ini masih loading. Nah, ini bisa lihat editor diskusiannya di sini. ini, ini bahwasannya masih loading, masih loading. Oke, kita kalau misalnya sudah di sini, baru kita akan upload artikel dari revision kita. di sini, dari penulis kita akan upload artikel revision. Nah, setelah upload artikel revision, kita klik continue. kita klik continue lagi di sini, kita complete. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, artikel ini, maka kita akan masuk ke seksi editor kembali. kita masuk ke seksi editor kembali, kita re-work. Nah, kita akan baca di sini, apakah artikel ini masih perlu ada perbaikan atau tidak. Kalau misalnya ada perlu perbaikan, harus diperbaiki. kita klik di sini add diskusiannya, kita pilih apa yang subjek yang harus perlu diperbaiki. Kita kirim notifikasinya, atau kita lampirkan file yang ibaratnya masih perlu perbaikan di sini. File-nya apa saja di situ. Kalau sudah, kalau sudah, misalnya kita berikan add diskusiannya, kita tunggu lagi file kedua, file ketiga, sampai seterusnya berapa kali perbaikan di sini. Kita pilih revisionnya. Nah, kalau sudah, anggap bahwasannya artikel ini sudah layak, kita akan berikan rekomendasi kembali di sini. Accept submission. Klik rekomendasi di sini. Nah, kalau sudah, masuk ke rekomendasi diterima, kita balik ke editor pusat, ke editor incip, apakah artikel ini sudah layak, sudah layak diterima. Nah, kalau sudah, kita klik accept submission di sini. Oke, semuanya. Oke. Artikelnya ini. Record for editorial discussion. Nah, pada tahap ini, langsung masuk ke topik copy editing. Pada topik copy editing ini, kita pilih orangnya yang menjadi copy editor. Kita cari orangnya. Nah, misalnya di sini sudah ada copy editor. Oke. Kalau sudah, sudah masuk copy editing di sini, baru kita send to copy editing di sini dulu. Kita masuk di sini. Saya masuk sebagai copy editor. Di sini copy editor. Saya masuk sebagai copy editor. Nah, ini penulis, masuk ke bagian copy editing. Nah, kita akan lihat artikelnya. Kalau misalnya sudah, artikel sudah kita baca, kita upload di sini. Upload file. Upload file di sini. Nah, artikel copy editing itu masukkan. Continue. Continue. Complete. Oke. Nah, ini copy editor sudah memasukkan tugasnya di sini. Nah, kita akan kembali ke editor di sini. Saya akan kembali. Sudah masuk. Naskahnya. Nah, ini sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk, kita send to copy. To production. Untuk apa? Untuk masuk ke meja layout. Jadi, kita kirim yang naskah yang copy edited ya. Kita kirim record. Nah, kalau sudah masuk ke bagian production. Baru pada masuk production ini, Baru kita masukkan ke file galai untuk file PDF-nya. File yang kita akan tampilkan, kita akan online-kan di sini. Baru kita masukkan file-nya. Jadi, misalnya di sini PDF. Nah, kita upload komponennya, artikelnya. Misalnya, file layout di sini. Ini sudah kita layout file-nya. Oke. Kalau sudah, Kalau sudah, continue. Continue lagi. Complete. Berarti di sini sudah. Jadi, itulah beberapa komponen yang ibaratnya kita harus ada, yaitu sesuai dengan tadi port point kita. Komponen yang harus ada itu, naskah awal. Kelihatan ya, Bu, ya. Port point saya, Bu. Bu, Arisa. Kelihat. Kelihat power point-nya, Bu, Arisa. Oke. Ada naskah awal, catatan reviewer, naskah perbaikan dari penulis, naskah copy editing, dan naskah layout. Jadi, ada lima komponen. Lanjut. Nah, gimana kita menjaga rumah jurnal dengan baik ketika kita melihat sistemnya seperti itu. Terus, kita melihat apakah kita sanggup seorang pengolah jurnal itu, kita menjabat sebagai pengajar juga, sebagai pengolah teknis juga, dan lain sebagainya. Apakah kita sanggup atau tidak? Maka dari itu penting membagi tim kita. Pertama, ada dua alternatif, yaitu satu, membagi tim jurnalnya menjadi tim konten siapa. Tim jurnalnya menjadi tim manajemen siapa. Jadi, ada yang membagian konten, ada yang membagian manajemen. Jadi, dia yang akan tim konten berfokus dalam menyeleksi naskah dalam kelayakan menjadi terbitan jurnal, tim manajemen berfokus dalam mengelola naskah dalam OJS, serta membantu kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam OJS. Jadi, kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam OJS itu dibantu. Ya, kayak tadi, kendaraan teknis, ibaratnya, itu akan dibantu ada tim manajemen apa saja yang menjadi kendaraan ketika bagian teknis tersebut. Karena, ketika Bapak-Ibu beda sekali antara OJS 2 dengan OJS 3. Nah, kalau OJS 3, eh OJS 2, ini kayak jurnal saya, Carbiya. Nah, kalau OJS 2, ini OJS 2 Bapak-Ibu. Jadi, sangat beda sekali ketika melihat tadi, runtutan ya, runtutan. Nah, ini bagiannya. Nah, ini bagian online system. Jadi, Bapak-Ibu harus menyajikan mana yang menjadi tim manajemen, mana yang menjadi tim konten, karena sangat berbeda sekali. Oke, ini meja OJS 2 seperti ini, langsung. Kalau misalnya susunan yang tadi saya lakukan, saya akan back-issue dulu, jurnalnya sudah terbit. Misalnya di sini. Ini tab-nya seperti ini saja, tab reviewnya. Jadi, sangat simpel, gitu. Dibandingkan dengan OJS 3 tadi, ini sangat simpel. Jadi, kesalahannya sangat minimal kalau penutup. Tapi, OJS 2 ini, OJS ini sudah tidak update kembali, gitu. Jangan jadi permasalahan OJS ini tidak update kembali. Oke. Jadi, untuk menjaga rumah, jurnal dengan baik, bagi dua tim, konten dan manajemen. Kalau misalnya tidak ada, apabila misalnya kita punya biaya atau punya dana, umur lebih, yaitu menyiapkan tim IT khusus untuk manajemen OJS-nya. Itu sangat baik sekali. Kedua, hal penting dalam memaksimalkan nilai akreditasi. Saya akan sadikan 9 poin di sini. Satu, pastikan nama-nama yang tercantum dalam tim kita itu terdapat link-link. Bahwasannya dia itu punya publikasi Google Selular atau CP, paling minim CP. Kedua, kita tidak sembarangan menulis nama-nama yang ada di editorial team, mencantumkan nama tersebut. Nama tersebut, dari seluruhan jumlah tim kita, 80% aktif terlibat dalam OJS. Aktif terlibat dalam OJS, di mana misalnya username dia benar-benar dipakai untuk melakukan aktivitas di dalam OJS-nya. Ketiga, pastikan konsistensi dalam penyuntingan dan layout gaya sungguh jurnal. Jangan kita berubah-ubah setiap terbitan. Misalnya, nomor satu, kita dua kolom. Nomor dua, satu kolom. Terus, seperti itu terus. Jadi, tidak konsisten. Jadi, kalau ingin melakukan perubahan, lakukanlah apabila dia sudah lengkap satu kolom. Misalnya 2020, kita sudah lengkap satu kolom. Nah, 2021 mau melakukan perubahan apa? Layout-nya, gaya sungguhnya bisa dilakukan. Tetapi jangan di nomor yang sedang berlangsung. Keempat, pastikan metadata semua terupdate, maupun itu Google Skular, DOAJ, Garuda, dan lain sebagainya. Kelima, pastikan review manajemen review terpenuhi dulu sebelum melakukan publikasi jurnal. Jadi, jangan publish dulu sebelum manajemen review-nya ini terpenuhi. Kenan, Dewan Editor, Penulis, dan reviewer harus dari kawasan dalam institusi, dalam setiap terbitannya. Dan idealnya dalam terbitan yaitu 60% dari luar institusi, 40% dari institusi dalam. Kenapa seperti itu? Karena untuk beraneka ragam tulisan kontribusi, kontributor kita. Jadi, ada perbatasan 60-40. Tujuh, memaksimalkan setiap terbitan ada artikel dari luar negeri. Tidak hanya kawasan Asia Tenggara. Jadi, usahakan setiap terbitan ada satu artikel dari luar negeri. Kelapan, jumlah citasi hanya dihitung tiga tahun terakhir. Dan kunjungan unik, enam bulan terakhir. Dan kesembilan, artikel terbit tidak di luar fokus skup jurnal. Nah, itu yang ibaratnya hal-hal penting dalam memaksimalkan nilai akreditasi kita. Yang terakhir, cara mengukur pengelolaan jurnal yang baik ini, kita bisa ada tujuh komponen. Pertama, data kita, OJS kita itu harus open access. Jangan dikunci. Itu satu. Kedua, kualitas informasi standar jurnal online. Nah, jangan sampai kita tidak ada misalnya informasi harus lengkap semua. Dari outdoor goodland, etika publikasi, terus tentang plagiarism, terus tentang, apa, misalnya indeksasi, terus tentang history, jurnal. Jadi, semuanya harus lengkap. Nomor DOI harus aktif, jangan sampai error. Keempat, layout artikel standar jurnal online. Maksudnya apa? Artikel itu harus punya seringkung jurnal online. Jadi, jangan samakan ketika jurnalnya offline dengan online. Jangan samakan. Jadi, ketika jurnal kita online, coba layout artikel itu harus punya identitas. Satu, pertama, harus punya URL jurnalnya. Ada di situ. Kedua, nomor DOI-nya ada. Ketiga, ISSN-nya ditampilkan. Berapa nomor berapa. Terus keempat, jurnal terbit nomor berapa, tahun berapa, halaman berapa, sampai halaman berapa itu harus ada. Jadi, kalau misalnya saya sajikan, seperti kalau di layout di Tarbi ya, ini seperti ini. Jadi, ada gaya selingkung, halaman judulnya di sini. Gaya selingkungnya. Jadi, ada misalnya nomor berapa, sampai nomor berapa di sini. Nah, ini juga kalau misalnya bisa dibuat, silakan dibuat. Selanjutnya, DOI, nomor DOI, dan keterangan, dan keakhir yaitu keterangan lisensi artikel yang dipakai. Jadi, misalnya artikel kita memakai lisensi apa di sini. Jadi, ini jelas untuk, ibaratnya untuk kerangan artikel online. Lanjut, perbitan artikel harus sesuai prosedur. Judul, nama, apliasi, email, isi sudah sesuai. Layout penomoran juga sudah sesuai. Jangan sampai penomoran ngecat. Ingat, penomoran akan berganti apabila, kalau nomor halaman diganti apabila sudah satu volume full. Jadi, volume satu sama volume dua baru mengulang nomor satu. Nah, kalau misalnya ganti nomor, misalnya nomor satu sama nomor dua, antara nomor satu dan nomor dua itu meneruskan halamannya. Jangan kembali ke nomor nol kembali. Jadi, nomor satu nol, nomor dua nol lagi. Jangan. Jadi, jangan kembali ke angka satu lagi. Jadi, nomor satu dan nomor dua itu penomoran di nomor dua meneruskan penomoran di nomor satu. Nah, kita akan ganti lagi nanti kembali ke angka satu apabila volume sudah selesai. Volume sudah selesai, ganti volume baru ganti nomor. Aktivitas tim jurnal dan terbitan juga tepat waktu, tidak ada hutang terbitan dan selanjutnya. Nah, ini. Dan terima kasih. Mungkin itu dari saya. Apabila ada pertanyaan, mungkin saya serahkan ke moderator di dahulu. Ya, terima kasih. pemaparan materinya dari Pak Yazid. Mungkin ada beberapa poin yang saya garis bawahi bahwa memang penerbitan jurnal OJS itu ada beberapa tahap gitu. Mulai dari author, editor, kemudian reviewer, kemudian kembali lagi ke editor, kemudian baru bisa terbit. Nah, untuk menjaga rumah jurnal kita untuk tetap baik, ada baiknya ada tim konten dan tim manajemen tadi yang saya garis bawahi. Dan memang jika ada budget yang berlebih dalam pengelolaan jurnal, mungkin ada tim IT khusus gitu ya Pak Yazid ya. Karena memang OJS ini IT sekali gitu, teknis sekali gitu ya. Nah, di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama pertanyaan dari YouTube. Jika hasil turnitin indeksnya sangat tinggi, namun indeks yang tinggi itu terhadap tesis penulis yang sama yang muncul di repository kampusnya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai pengelola jurnal gitu Pak? Oke. Bu Indri, ini tentang plagiasi ya? Iya. Sekarang kita garis bawahi dulu, skripsi, disertasi, tesis, apakah disebut publikasi? Media publikasi. Kalau disebut media publikasi berarti tidak. Tapi yang kita sepakati, skripsi, tesis, dan disertasi adalah media non-publikasi. Yang dimana apabila datanya nanti ke repository, itu hanya tinggal kita hapus saja. Keperpustakaan yang bertanggung jawab di institusi kita, kita minta data itu jangan di-upload semuanya. Mungkin hanya bagian dalam pendahuluan saja, itu yang kita minta ditayangkan. Jadi ada beberapa kebijakan juga. Karena itu memang jadi permasalahan besar dari para pengelola tentang plagiasi ya. Tentang plagiasi, ada yang menganggap bahwasannya apabila sudah terrepository, sudah 100% saja plagiasi. Nah itu. Tetapi kita juga ketika mengubah dari skripsi, tesis, dan disertasi kita, jangan semuanya langsung di-copy-paste seperti itu. Kita harus meremark ya. Maksudnya menggaya bahasakan ulang, supaya nilai dari misalnya bawasannya kita ke repository itu sekil. Jadi kalau kita anggap bahwasannya skripsi, disertasi, dan tesis itu non-publikasi, ya itu sebenarnya aman pada dasarnya. Baik, terima kasih Pak Yazid. Ini ada yang ingin bertanya langsung. Mungkin Pak Raston, CTO, ingin bertanya langsung. Silahkan Pak, Pak Raston. Pak Raston mungkin ingin bertanya langsung. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya dulu, Pak, sebelum Pak Raston. Dari Pak John Hardy Purba, copy editor apakah dari personil editor atau personil lainnya, misalnya tenaga administrasi yang tidak ada dalam struktur organisasi jurnal di OJS? Oke, kalau misalnya copy editor itu boleh kita yang ibaratnya menangkap ya, editor yang seksion editor itu menangkap menjadi editor. Boleh juga ada khusus, misalnya editor, emang dia tugasnya editor bahasa. Jadi misalnya ada khusus, kalau misalnya jurnal itu punya orang khusus untuk bahasa, silahkan gunakan suruh editor lain untuk cek bahasa. Kalau misalnya dia menjadi satu kesatuan, seksion editor tersebut, jadi kesatuan kesatuan, ya sudah. Seksion editor tersebut berkolaborasi, menjadi copy editor juga. Ya, menjadi copy editor juga, mencek kebahasannya lagi. Itu Bu Indra waktu itu. Baik, begitu ya. Mungkin jika nanti ada yang ingin ditanyakan lagi, belum jelas, bisa ditanyakan kembali. Ini ada lagi nih Pak, ini agak banyak nih Pak Yazid pertanyaannya. Bu Indra, saya dulu. Oh baik, Pak. Tadi kan di-unmode tadi, jadi nggak, kebetulan kamera saya di laptop juga bermasalah ini, jadi nggak bisa muncul aja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yazid dan Bu Indra ya. Ini pertanyaan saya pertama nih, saya kebetulan juga mengelola jurnal. Ini masih asal-asalang. Ada lima malah. Saya kalau mau ngirim naskah ke reviewer, apakah email si reviewer harus saya cantumkan di dalam? Itu pertama. Yang kedua, kan otomatis kan saya harus connect nih ke reviewer nih. Saya mau kirim naskah, lewat seksi editor atau dengan editor, saya akan kirimkan, berarti kan harus saya, apakah harus saya naftarkan email dia di sistem? Pertama. Yang kedua, saya nih, nggak tahu ya apa diganggu hacker apa nggak ya. Volume pertama saya nih, suka nggak bisa di ini, di mana, nggak bisa dibuka. Jadi sehingga kadang-kadang saya harus balik lagi-balik lagi untuk unpublish-unpublish, sehingga dia kadang-kadang bergeser dia. Mesti dia adalah back issue, berubah menjadi future kan? Atau kadang-kadang isu. Itu sering masalah. Terus kemudian, tadi untuk masuk ke akreditasi memang banyak kriteria yang diperlukan. Cuman kan, termasuk tadi kan sitasi, visitornya, saya sih jujur aja masih ini bypass-bypass aja nih. Karena kan, ya nggak mudah juga mengelola memang seperti yang kalau sudah masuk ke arah profesional, seperti yang sudah masuk ke Sinta 1, Sinta 2, atau Sinta-Sintaan lah pokoknya. Oke, terima kasih, Pak Raston. Untuk mengirim email ke reviewer ya, maksudnya menggunakan email, pertama, apakah nanti dicantumkan di dalam sistem ya Pak Raston ya? Gitu ya? Ya, tetap email reviewer yang kita kirim, tetap harus didaftarkan ke dalam sistem OJS-nya. Karena nanti ketika akunnya ditampilkan di OJS, itu email-nya benar-benar email beliau gitu, Pak Raston. Siap, siap. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah tadi sistem Pak Raston mengalami publish-unpublish seperti itu, kadang-kadang nggak bisa di-download. Ini terjadi Pak Raston di Jurnal Wynn juga, sering terjadi hal-hal seperti itu, itu kendala server Pak Raston. Jadi, jadi saya ada beberapa jurnal yang servernya di dalam kampus, ada beberapa jurnal servernya di luar kampus, selama server itu nggak ada gangguan, itu nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi ketika servernya di-download, kalau dalam kampus kan kadang-kadang ada perawatan updating dan lain sebagainya, dan ada gejala teknis yang ibaratnya bentrok atau apa, sehingga terbitan yang lama-lama ini nggak bisa di-download. Nah, ini memang saya juga setiap setahun sekali ya, setiap setahun sekali mengecek terbitan-terbitan lama, atau misalnya 6 bulan sekali, setiap kali terbit, mengecek terbitan-terbitan lama, apakah masih bisa di-progress download. Kalau misalnya ada masalah, hal yang paling mudah dilakukan oleh pengelola jurnal, ketika terjadian itu, yaitu publish-unpublish lagi. Hal yang paling mudah. Karena mau diapain lagi, karena sistemnya itu terkunci di server itu. Jadi kemarin saya juga diskusi orang IT-nya, ya mereka juga bingung juga, kok bisa kejadian hal kayak gitu, bentrok atau misalnya, ibaratnya alamatnya nggak ketemu gitu. Iya, betul-betul. Salah alamat, misalnya salah alamat nggak ketemu lagi, alamatnya kemana lagi nih, akhirnya yaudah publish-unpublish lagi. Tapi kan itu untuk terbitan yang dahulu-dahulu, jadi sebenarnya tidak masalah terkait akreditasi nantinya. Nah, yang akreditasi itu hanya 2 tahun terakhir saja, Pak Raston. Jadi, Pak Raston coba miskomitmen, Pak Raston misalnya kita pengelola jurnal mau akreditasi di tahun berapa, gitu misalnya. Kalau ketika akreditasi di tahun 2021, maka coba 4 perbitan ke belakang, 4 nomor ya, 4 nomor ke belakang, itu diperbaiki. Ibaratnya diperbaiki dalam artinya bahwasannya dilengkapi dokumentasinya. Tetapi, misalnya dia ada revisi, ada apa, itu dilengkapi dokumentasinya. Karena, lagi-lagi, memang akreditasi Sinta itu, Arjuna ini adalah melihat dapur kita. Nah, lagi-lagi melihat dapur kita, kita harus memperbagi, gitu. Dapur-dapur kita. Kalau Pak Raston ingin langsung se-fokus, misalnya, langsung se-fokus, ya dia nggak akan melihat dapur kita, dia hanya melihat kualitas akhir dari artikel kita seperti apa. Dan kedua, editor standing kita, bahwasannya kita sudah, sudah ibaratnya internasional editor kita. Hampir 40% editor kita itu dari macam negara, misalnya. Itu, Pak Raston. Mereka membuka bagian itu. Dan terakhir, yang ketiga, unik. Bahwasannya jurnal kita harus unik. Itu, oleh internasional se-fokusnya. Oke, Pak Raston. Satu lagi, Pak Yajid. Ternyata, baru saya tahu, ini barusan, kalau tadi kan, saya kan mengacu pada, ya kan namanya kita pengelola baru kan. Nggak ada lima nomor sih. Saya bikin urut dari awal halamannya. Ternyata, setelah baru selesai informasi dari Pak Yajid, bahwa penomoran itu, akan kembali ke awal, ketika masuk ke volume berikutnya, ya? Iya. Iya, Pak Raston. Itu pencerahan juga, tuh. Iya, benar. Kalau saya kan, saya sampungin, Pak Yajid. Dari volume satu nomor satu, sampai volume tiga nomor dua, gitu kan. Nah, ini memang banyak nih, Pak Raston. Jadi, setelah Zoom ini, mungkin nanti Pak Raston memperbaiki volume-nya di terbitan sebelumnya. Iya, iya. Thank you, Pak Yajid. Terima kasih. Sama-sama, Pak Raston. Iya, terima kasih. Iya, Bu Hintar. Oke, ada lagi nih. Pak Yajid, ini banyak. Untuk peer review, itu keterlibatannya di jurnal, di bagian mana, dan tugasnya apa saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini mau migrasi dari OJS 2 ke OJS 3. Nah, apakah semua naskah dan surat-surat yang sudah ada di OJS 2 itu nanti akan ter-delete atau semuanya termigrasi ke OJS 3, gitu? Ini teknis banget nih. Cuman akan judul nih yang jawab. Oke, saya akan jawab nomor satu, review review dari luar industri, keterlibatan di jurnal, di bagian mana. Sama saja, tadi ketika saya menggunakan akun review, jadi kita akan tugasnya, rule jurnal, saya akan set dulu, bentar. Nah, yang namanya reviewer, ya sudah tugasnya itu adalah menyunting naskah jurnal. Menyunting naskah jurnal, dia akan berkomentar naskah sesuai subtansi, itu komentar subtansi naskah, baik bisa melalui evaluasi dan komentar langsung dalam naskah. Nah, yang dilakukan reviewer-reviewer itu sama seperti ini. Nah, ini penilaian reviewer. Nah, nanti akan dibahas oleh Bu Harissa lah, pokoknya, kali ini. Jadi, nanti ditunggu saja, Bu Harissa akan membahas bagian, keterlibatan di bagian mana saja tugasnya. Nah, kalau jurnal yang saya sedikit informasi, karena saya belum mengalami, karena di UIN ini masih OJS 2, lagi-lagi masih OJS 2, belum migrasi ke OJS 3, karena ada harus 40 jurnal, ada 50 jurnal. Yang harus, kalau di migrasi ada 50 jurnal, itu bisa dibayangkan dokumennya, kalau error, seberapa besar marahnya para pengelola jurnal. Jadi, kalau saya lihat, ada beberapa orang yang mau migrasi OJS 2 ke OJS 3, itu aman. aman datanya, kalau migrasinya benar. Jadi, lagi-lagi, cari informasi lebih lagi, lebih dalam lagi, tentang migrasi ini, mau koje serata. Karena nanti, kalau misalnya error, ini akan berakibat fatal. Kalau misalnya error. Nah, saya juga tidak tahu, nanti peta, kan jurnal ini punya identitas ID, artikel, punya ID artikel. apakah nanti ketika migrasi, susunan ID artikelnya akan sama, atau berbeda. Ketika berbeda, akan bermasalah lagi di DOI lagi. Karena DOI merekam ID-nya. Kalau ID-nya berbeda, dia tidak akan sampai ke alamat ID tersebut. Jadi, ada beberapa yang aman, yang bisa OJS 2 ke 3 dengan aman, tidak ada relet maskarnya. ada yang gagal. Kalau yang gagal ini, coba di migrasinya nanti, jangan langsung ya, di server langsung jangan, tapi di offline dulu migrasinya, dicoba dulu di laptop, kalau misalnya aman semua data, baru dilakukan secara terkomenal. Tapi yang jelas, tidak akan terdelete. Baik, terima kasih. Berarti yang pasti adalah proses migrasinya tadi ya Pak? Iya, harus jalankan yang benar. Iya, gitu. Ini masih ada nih Pak. Banyak nih Pak Yazid ya. Bagaimana menangani masalah penulis yang tiba-tiba membatalkan artikel? Ketika sudah di-review, apakah bisa membuat aturan denda? Kemudian yang kedua adalah, tim konten itu diambil dari mana? Mana? Apakah bisa dari seksion editor juga? Kemudian satu lagi nih Pak, saya tadi tidak melihat proses proofreader. Apakah proofreader itu wajib? Yang melakukan itu siapa? Oke. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sikap kita ketika penulis mendatari? Sikap yang paling aman itu ikhlas. Itu membatalkan artikelnya ya sudah anggap ibaratnya penulis itu tidak jadi ke ini. Karena kalau kita buat denda sekalipun juga misalnya, jadi nanti jarang ada yang mau submit juga. Karena saingan jurnal itu, jurnal itu punya saingan sebenarnya. Jadi banyak jurnal publikasi itu yang akan siap menerima menampung naskah secara mudah dan lain sebagainya. Tapi ketika kita tangani artikel tersebut, sekali lagi, ketika kita tangani artikel tersebut, satukan email beritahu si penulis bahwasannya jangan kirim kemanapun artikel Anda sedang kita review. Intinya itu. Coba kirim notif seperti itu insya Allah aman. Ibaratnya tidak ada penulis yang nakal. Kalau misalnya hal itu terjadi juga, penulis itu terjadi juga, bisa lakukan blacklist. Blacklist ibaratnya kita data blacklist penulis-pengulis yang melakukan hal-hal seperti itu, itu ada data. Yang kedua, tim konten diambil dari mana? Tim konten ini ya boleh diambil dari siapa saja, editor. Jadi editor kita kan ada yang ada yang bisanya ibaratnya ahli di dalam konten, ada yang keduanya, manajemen konten, ada yang manajemen doang. Jadi pilih ibaratnya dari susunan editor kita, boleh dari section editor, yang menangkap jabatan misalnya dia juga. Jadi kayak saya misalnya saya menangkap menjadi tim konten, menjadi tim manajemen juga. Jadi saya membantu para penulis ketika ada masalah, dan para editor lain ketika ada masalah. Jadi multi, multitasking. Itu yang terjadi ketika misalnya jurnal. Makanya pengolah jurnal, jangan nama SK-nya saja, ini berbanyak. Tetapi kerjanya ini berbanyak. Biasanya SK-nya 10, yang kerja 5. Biasanya seperti itu. Jadi ini biasa kita tangani, akhirnya ya mau nggak mau, ya nanti kita merangkap jabatan juga, manajemen dan konten. Seperti itu. Sebenarnya cukup ketika tim konten itu, tim manajemen itu dikerjakan oleh satu orang, sebenarnya cukup. Jadi dia melihat saja. Nanti seiring dengan waktu, akan bisa sendiri semuanya. Seiring dengan waktu. Untuk di awal-awal misalnya, ya di awal-awal mau nggak mau, kita akan multitasking di satu konten dan manajemen. Ada salah satu orang akan seperti itu. Nanti seiring waktu akan berjalan, akan editor lain akan mengikuti, akan bisa semua. Yang ketiga, tadi saya tidak melihat proses pro-print. Oke. Pro-print itu memang wajib, ketika artikelnya berbahasa Inggris, intinya. Kalau artikelnya berbahasa Inggris, memang kita akan ngecek, apakah layak ya Bu Harissa ya, apakah layak bahasanya. Banyakan istilah-istilah bahasa, misalnya, contoh lah, prodi umum dan prodi agama. Apakah ada di bahasa Inggris, istilah prodi umum dan prodi agama? Bu Indra pernah dengar istilah prodi umum dan prodi agama? Pasti nggak ada, nggak ada kata-kata prodi umum dan prodi agama di luar negeri, nggak ada. Adanya prodi religion dan non-religion. Indinya gitu doang, jadi nggak ada prodi khusus dan prodi umum. Jadi gitu. Maka, perlu ada dilakukan pro-print seperti itu. Kalau artikel bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris bisa dilakukan, bisa juga lagi, jadi langsung di-operate oleh copy-editing sekaligus. Jadi copy-editing memproprate juga, meng-copy-editing juga. Jadi kerjaannya bisa jadi satu di situ. Nah, itu untuk artikel-artikel yang bidangnya misalnya, kalau misalnya bahasanya bahasa Indonesia, tidak perlu lagi oleh bahasa-bahasa yang luar. Oke. Kayaknya itu ya. Oke, Bu Indra. Masih ada lagi, Gak? Ini, ada yang ingin bertanya secara langsung ini, Pak Hidno. Oke, silakan. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum. Pak Yazid. Waalaikumsalam, Pak Hidno. Ya, terima kasih, Pak. Saya agak telat terima masuknya ya. Jadi saya ada, ini tanyaannya ada dua secara teknis, dan satu yang teknis, Pak. Jadi ada tiga pertanyaan, kalau Bapak Makanan. Silakan. Yang pertama itu mengenai jumlah isu ya. Jadi jumlah isu itu biasanya 10-12, pengelola jurnal saya yang terdahulu ya. Sekarang, saya berketat, nah, dari jumlah yang masuk itu, tiba-tiba isu yang diterbitkan 8. Oke. Jadi turun 2. Nah, apakah itu diperbolehkan? Artinya tidak ada angka pasti ya, yang bisa jadi 8 atau 9. itu kan, yang pertama, jumlah isu berubah. Yang kedua, saya ada ngalami masalah di reviewer, Pak. Untuk OJS, kan biasanya kalau saya langsung masukkan 2, kontek-kontekkan kan, udah fix. Gue reviewer, saya cantolkan di OJS. Tiba-tiba, ada reviewer ini yang ngaretnya luar biasa, sampai 1 bulan. Akhirnya saya ganti reviewer lain. Tiga otomatis, kan. Tapi, saya nggak bisa hapus, Pak, di sistem OJS, tetap tiga yang kecantol. Jadi tulisannya keadaan luar sa, gitu kan. Itu, apakah bisa dihapus? Kalau tidak bisa, apakah itu akan jadi temuan buat asesor nanti? Oke. Yang kedua. Yang ketiga, ini baru ngalami, ada tulisan itu di jurnal saya, dikutip ya, kan muncul di email, citasi. Tapi, di Google Schooler-nya, tidak nambah citasinya. Nah, jadi di, pas saya cross-check artikel tersebut, memang betul-betul ada dikutip. Ya, contohnya, contohnya aja, Al-Hipno Tillah, dikutip oleh orang. Ini judulnya. Tapi caranya di Google Schooler-nya, nggak bisa nama, gimana kok, yang cara supaya bisa ngembalikan. Oke. Terima kasih, Pak Hipno, atas tanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, isu, kita terbit, misalnya, konsisten, misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 1 itu terbit, 8 terbitan. Ya, 8 artikel. Terus nomor 2, ya, misalnya nomor 10 lah, nomor 1, 10 artikel. nomor 2, tiba-tiba kita kekurangan artikel atau artikel yang layaknya sangat kurang. Kita akan nurunin, misalnya, nurunin menjadi 8. Apakah hal itu logis atau tidak? Sebenarnya, kalau berkurangnya tidak jauh, tidak jauh, misalnya, dari 10, 6, misalnya. Ini, ibaratnya itu menjadi masalah. Tapi kalau 10 menjadi 9, itu tidak masalah. Tetapi kalau saya bicara idealnya, lengkapi dulu volume-nya. Lengkapi dulu volume-nya. Nanti volume berikutnya boleh dilakukan pengurangan. Mau misalnya, kan saya punya jurnal juga namanya e-design. Tadinya pengelolaannya itu karena kita berkolaborasi dengan kompren, artikelnya banyak. Artikelnya banyak. Sampai misalnya bisa terbit, 1 terbitan itu 20 artikel. Nah, 1 terbitan 20 artikel, besok nomor 2 20 artikel. Nah, tahun berikutnya kita kelahan. biasanya memang lelah. Ibaratnya lelah, menerbitkan seperti itu, akhirnya kita ingin menurunkan. waktu yang tepat menurunkan itu apabila kita sudah ganti volume. Jadi, waktu yang tepat untuk melakukan perubahan apapun ketika kita sudah selesai volume-nya dulu. Gitu, Pak Hibnu. Jadi, kalau sudah selesai volume, baru boleh melakukan kebijakan perubahan layout, perubahan ibaratnya skema artikel. itu bisa. Jadi, selesaikan dulu satu volume. Nomor kedua, ketika teknis kita memilih reviewer pertama dua, terus tiba-tiba salah satu reviewer tidak bekerja, kita pilih lagi, kita pilih lagi. Itu bagaimana nanti asesor? Sebenarnya, tidak masalah, Pak Hibnu. Yang jelas, asesor ingin lihat, apakah proses artikel terbit ini melalui review? Gitu. Tama ketika, misalnya, ketika kita sidang tesis dan disertasi, apakah proses ini melalui bimbingan? Gitu. Jadi, selesainya tesis dan disertasi melalui bimbingan, gitu. Nah, sama di jurnal juga, ketika selesai artikelnya terbit, apakah ini melalui proses review? Nah, bukti proses review yaitu dipilihnya reviewer. Dan reviewer itu berkomentar. Nah, tadi terkait 2, 3, 4, sampai 5 itu tidak masalah, Pak Hibnu. Menurut saya pribadi dan ibaratnya saya melalui jurnal, itu tidak ada masalah. Malahkan, lebih dari 2 itu lebih baik. Jadi, kita memang punya sadangan reviewer banyak. Jadi, siapapun nanti yang dapat hasilnya, ya sudah, silakan itu. Begitu, Pak Hibnu. Yang ketiga, tentang citasi. Kita sudah, artikel kita sudah citasi di Google Skuller, tetapi kok belum terupdate. Nah, namanya Google Skuller ini, sistemnya ini nunggu. Jadi, dia updatean baru itu telah selang 1 bulan sampai 2 bulan. Pak Hibnu. Jadi, 1 bulan, 2 bulan, sistemnya bekerja. Jadi, updatingnya seperti itu. Jadi, ini tidak semangat-mata ketika kita terbitin, kita sudah artikel kita sudah dikutip, kita terbitin, besoknya sudah terupdate. Itu tidak. Jadi, ada waktu-waktu, misalnya, 1 bulan sampai 2 bulan, itu artikel baru masuk. Sama seperti jurnal saya juga, ketika artikelnya terbit, jurnal ketika artikel terbit, butuh 3 hari. Butuh 3 hari paling cepat untuk artikelnya terdetekc oleh Google Skuller. Nah, itu pun juga tidak semuanya. Ada beberapa artikel yang belum terdetekc, jadi butuh beberapa waktu lagi baru bisa terdetekc lagi. Yang jelas paling lama 2 bulan. Itu, Pak. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Baik. Karena sudah jam 11.27 nih, mungkin kita skip dulu. Masih ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti kita diakhir. Karena ini masih ada satu pemateri lagi. Mungkin ke pemateri yang kedua dulu. Pemateri yang kedua, begitu ya, Pak Yazid. Mungkin nanti jika ada waktu di akhir, kita akan melanjutkan beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Pemateri yang kedua ini adalah mengenai pengelolaan review naskah artikel jurnal. Ini kurang lebih tadi nyambung-nyambung dengan materinya Pak Yazid kalau tadi tentang pengelolaan naskah di OJS. ini pengelolaan review. Materi ini akan dibawakan oleh Ibu Harissa Mardiana. Nah, beliau ini saat ini mengajar di Universitas Budidharma dan sedang melanjutkan kuliahnya di Universitas Pelitarapan dan sebagai reviewer sage open. Kepada Ibu Harissa, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. terima kasih Mbak Iin atas kesempatannya. Lupanya tadi ya dari Pak Yazid Mas Yazid sama saya kita nyambung ya Mas. saya tidak akan ini kok hanya menjelaskan apa saja yang kita review. Karena ininya nanti ini ini saya ya jadi kita pengelolaan review naskah artikel maksudnya apa saja yang di review. Mari kita lihat tapi harus diingat tugas seorang reviewer adalah membantu editor. Kita membantu membantu agar jurnalnya itu akan lebih bagus lagi. Yang saya alami saya di sage open itu ada tiga yang harus di review dan tidak boleh tidak. Bahasa bahasa harus baik dan benar. Itu kosa kata kalimat penggunaan kata hubung sama enggak dengan proofreading beda. Proofreading setelah semuanya akan di layout itu di proofread lagi. Tapi saya sebagai ini review harus ini substansi artikel sesuai enggak. Nah ini kadang-kadang sakung banyaknya ada apa gimana. Kita juga membantu membantu editor dan referensi itu penting sekali. apa yang dilakukan oleh reviewer? Reviewer itu pengulas. Kita mengu evaluasi pengirim menaskah artikel ke jurnal dengan persyaratan dari jurnal tersebut. Kriteria sudah ditentukan oleh mereka. Kualitas kelengkapan semua sudah. Kalau semua sudah langsung dikirim ke kami. Kalau belum dia tidak akan mengirim. Berapa kata misalnya 3.000 sampai 6.000 mencukupi. Kalau tidak mencukupi yang mereka tidak akan piring. Jadi tugas kami adalah memumpan balik pada artikel yang menyarankan perbaikan. Membuat rekomendasi pada editor apakah ini perlu diterima, ditolak, atau ada perubahannya. Seperti itu. nah kami mempunyai peranan penting pada penerbitan ilmiah supaya naskah itu berkualitas. Sistem peer review itu adalah tujuannya memvalidasi karya akademik. Jadi membantu meningkatkan kualitas penelitian dalam komunitas kumpulan dari peneliti. Itu tugas kami. Metode yang kami gunakan itu sudah diterima secara luas dalam validitas penelitian. Jadi ada peer review, open review, ada review, ada segala ini. Nanti kalau perlu kita jelasin. Jadi pertama kita lihat penggunaan bahasa tidak semua artikel ditulis dengan bahasa yang baik. Kami tugasnya itu adalah membantu untuk memperbaiki atau melihat bagaimana tidak memperbaiki tapi memaknai bagaimana teks ini harus jelas. Ditandain. Kalau saya begitu baca teks parga pertama saya skimming dulu saya tandain oh ini maksudnya ini. Jadi terus yang kedua apa? Saya seperti itu. Review tidak boleh memperbaiki bahasa Inggris dalam penyuntingannya tapi memberitahu penulis untuk memperbaiki boleh dengan seizin editor. Biasanya dari saya ke editor nanti editor lewat ke penulis seperti itu. Jika artikelnya sulit dipahami bahasanya buruk saya bisa menyarankan ini layak untuk ditolak tapi hanya menyarankan tidak bisa memberi ini tolak tidak bisa teman saya ada salah satu teman saya di Sage Open juga bilang begitu dia lihat dari abstrak sama kata kunci dilihat itu bahasanya langsung dia gak mau tolak ini kenapa bahasanya gak bagus tanda bacanya gak ada wah semuanya itu baru dari bahasa itu keras banget tapi saya gak segitu-gitunya nah tata bahasa dan tanda baca kita berperan melihat konten dari artikelnya jadi kita lihat judulnya apa nyambung gak review tidak boleh mempergai tata bahasa atau ejaan jika review menemukan kesalahan tata bahasa yang mempengaruhi kejelasan makna diberi tanda saya kasih tanda disitu bahwa peneliti melakukan salah di sini ini dipertimbangkan untuk diperima atau ditolak tapi kalau maknanya udah jauh dari kontennya itu ya kesalahannya ditolak kalau masih perlu diperbaiki kesalahan yang paling banyak adalah dalam tata bahasa dan tanda baca apa itu titik dua titik koma koma itu penting loh ah masa gitu itu penting karena yang baca itu seluruh dunia bukan kita aja nah langkah-langkahnya mulai dari abstrak abstrak itu ringkasan singkat komprehensif dalam bentuk kerangka yang mengusah esensi dari esensi dari yang lebih besar ini menurut ini kamusnya Meriam ini webster jadi pembaca dapat mensubly isi artikel itu dari abstrak oh kita mau menulis misalnya saya di dalam pendidikan jadi saya menulis ini apa digital literasi itu kata kunci nah nanti kita lihat di abstrak ada gak jadi disitu dulu jadi abstrak itu penting kemudian isi update yang direview adalah masalah yang diselidiki research sample populasi karakter khusus terus kemudian juga usia jenis kelamin kompok esnis ini sampelnya fitur itu artinya metode penelitiannya kadang-kadang metode ada yang saya temui metode penelitiannya ada berapa banyak ya dari mix metode kualitatif kuantitatif kalau udah mix metode itu aja jangan sampai jangan sampai mix metode kualitatif kuantitatif jadi itu nanti redundant lebih baik pilih salah satu temuan dasarnya apa ini penting temuan dasar ini nanti ditunjukkan untuk inilah yang kita teliti kesimpulan dan implikasi atau aplikasi aplikasi itu biasanya bilang teknik kata kunci juga itu penting tolong ditulis dalam aspek terpenting dalam manuskrip jadi tujuannya untuk pengindexan dalam database jadi kita mau cari tentang digital literat tulis aja itu kunci nanti keluar aktivitas itu biasanya 3-5 kata atau frasa tidak perlu kamu penelitian tentang penelitian tentang itu gak usah langsung aja kata kuncinya apa saya banyak ketemu seperti itu terutama di sini di negara dalam pendahuluan introduction harus ditulis secara baik ini penting biasanya editor awal sudah melihat dari situ terus kita menetapkan argumennya apa apa sih argumen dalam sini kalau saya pikir yang saya lihat argumen itu bagaimana teorinya terus pendapat kita strong gak kuat gak mendekati gak dengan teori ini kalau kuat ya itu bagus terus meringkas penelitian baru yang tertaik dengan COVID jadi kita ringkas oh ini maksudnya seperti ini ada kesenjangan gap yang memahami keadaan saat ini atau konflik atau pengetahuan saat ini nah dalam pendahulan harus ditulis itu kalau tidak ada gap gap artinya gak ada ini gak ada data gap itu seperti apa penelitian yang akan kita teli itu apa terus dibandingkan dengan penelitian sebelumnya itu gap ya konflik pengetahuan saat ini terus menetapkan originalitas nanti ada ini originalitas tujuan penelitian dan menunjukkan area top top area penyelidikan di area top ini akan dijelaskan kemudian memberikan gambaran tentang target siapa target pembacanya jangan sampai kita bias jadi jangan kalau misalnya pendidikan target pembacanya orang-orang pendidikan jangan sampai muter-muter jadi kalau ini banyak sekali originalitas dan topikalitas originalitas ini adalah aktualitas yang ditatukan dalam satu yang otoritasnya adalah pada peneliti tersebut pada orang yang buat maskah itu nah dia menggunakan literatur terbaru kalau Pak Mas Yazid mintanya tiga tahun terakhir itu sepuluh tahun juga gak apa-apa ya Mas ya nah terus penelitian sebelumnya itu harus gunakan itu originalitas jadi penelitian sekarang dibandingkan dengan sebelumnya nah ada temuan nah temuan ini nanti bisa jadi kebaharuan nah kasus dalam topik yang belum pernah diselidiki ya jadi ini adalah penelitian baru ini topiknya bagus kalau punya seperti ini kayaknya bagus sekali nih peneliti ini valid jika penelitian dapat menunjukkan perkembangan terkini teknik pengumpulan data penelitian di bidang yang terkait sehingga langsung mengeluarkan popik ini ini ya gunakan referensi liatur tebang ya ini memang perlu nih nah tujuan penelitian biasanya ditulis di akhir ya pendahulan di introduction biasanya ditulis disitu dengan menyatakan ditulis secara jelas jika ditulis secara eksplisit maka dalam pendahulan itu ditulis ditulis lagi secara benar gamblang disitu maksudnya apa maksud tujuan dari penelitian ini apa ya seperti itu jadi kalau misalnya tujuannya eksplisit kita harus tulis secara kalau gak ada gak akan diperima datanya gak ada nah metode penelitian materi penelitian ini saya bedakan metode penelitian dan materi penelitian karena beda ini penelitian akademis harus dapat direplikasi diulang kembali kenapa karena mengikuti praktek yang terbaik maksudnya apa penelitian dapat direplikasi karena apa dia mempercayai pengendalian eksperimen jadi penelitian ini misalnya saya tentang digital literasi penelitian ini terus berikut nah fokus pada hal yang tersebut analisisnya bisa berulang terus eksperimennya berulang dan mempunyai contoh tapi kita memasukkan data baru itu jika penelitian tidak dapat direplikasi ini perlu ditolak kenapa ini karena maksud dapat ini karena penelitian selanjutnya itu adalah karena dianggap gak bisa diteliti lagi untuk kemudian harinya contohnya peratatan digunakan metode yang diambil sampelnya jelas ini adalah penelitian dapat diulang jadi langkah-langkahnya harus sama jika metode ini dia cukup detail biasanya perlu diminta revisi ini saya ngambil dari Frankert & Wallen saya suka sekali Frankert & Wallen itu bagus dan Creswell juga bagus nah penelitian robust penelitian yang kuat kalau penelitian yang kuat ini memastikan bahwa data kita itu dapat diandalkan artinya data kita kuat datanya di mana kalau data kuantitatif itu biasanya questionnaire jadi data questionnya itu benar-benar fokus dengan matching dengan judul dan topik nah jika datanya tidak mencukupi kita minta revisi ya hasil data yang bias yang kemana-mana ini masuk dalam satu kendali eksperimen kita masuk masuk pada hasil peneliti menceritakan hasil yang koherent koherent itu apa itu berhubungan berkaitan dengan judul berkaitan dengan tema berkaitan dengan metode berkaitan dengan pendahuluan itu berkaitan semua karena sering saya melihat satu penelitian hasilnya itu berbeda dengan metode jadi saya anggap ini penelitian tidak meneliti dia hanya menceritakan masalah yang dia ini yang yang terjadi saja kalau misalnya dia ada hubungannya dengan judul pendahuluan dan pendapat para ayat atau kutipan itu bisa disebut dengan koherent jadi menjelaskan secara sederhana menunjukkan data-datanya bagaimana jadi peneliti ini bisa membuka secara analisis statistik seperti signifikasi seperti itu kemudian penelitian harus mengevaluasi sendiri tren yang diamati yang sekarang penting gak sih ini hasilnya ini bisa ditang pemahamannya bisa gak sih kalau misalnya kepentingannya untuk sekelompok kayaknya gak bisa harus untuk orang banyak itu yang penting jadi perlu merujuk pada penelitian sebelumnya ini yang penting hasil harus berupa analisis kritis dari data yang dikumpulkan karena kita ingin menemukan satu novelty di sini nah dalam diskusi kita dimulai pada titik tertentu dan mengumpulkan informasi yang jadi satu kesatuan jadi tolonglah dalam diskusi ini kita menemukan dari biasanya orang menulis dari hasil yang kami dapat coba jangan dari situ mulai 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 dari menceritakan judulnya dulu penelitian ini mengenai hal seperti ini untuk apa seperti itu kalau misalnya hasil yang didapat nanti kalau kita mengacu pada itu kita hanya membahas tentang apa yang kita yang kita ini yang yang kita bukan kita teliti tapi membahas dari hasil penulis harus mendeskripsikan mendeskripsikan seluruh penelitian nah ini perlu ini yang penting deskripsikan jika ada kesenjangan atau inkonsistensi dalam diskusi kita dapat mengatasi dan menyarankan untuk peneliti berikutnya ya meneliti hal yang seperti ini nah makanya ada replikasi karena memakai peralatan yang sama semuanya sama tapi menambah salah satu data nah dalam kesimpulan ini diperlukan hanya tiga-empat paragraf ya dari hasil dan pembahasan itu sendiri kesimpulan ini mencermin tujuan ya capek gak nih penelitian kita nih ya penelitian kesimpulan ini juga tidak jika penelitian tidak berdasarkan bukti ya jadi atau menulis ini jika tidak berdasarkan bukti kita harus diulang lagi ya biasanya ini permintaan reviewer tapi ya harus lewat editor editor itu yang sebagai orang yang menentukan semuanya nah informasi yang dikumpulkan yang sering saya ketemui ini Pak Yajir ini kita sama ini disini itulah gambar graphic table jika reviewer menemukan informasi yang tidak sinkron peneliti harus perbaiki jika informasi menjadi masalah dalam judul table letasi statistik poti gambar kita dapat melituskan untuk orang biasanya mereka itu di ini di edit lagi gambar di edit lagi itu ketahuan sekali tuh grafik juga ini loh bukannya grafik ini pernah saya lihat di tempat ini pernah nemu gak Pak Yajir ya kan kemudian itu tabel data juga ini wah ini ini penting sekali ini jika informasi jelas periksa lagi kembali masuk dengan penelitian ini kadang-kadang ini oh ini kayak gini gambarnya seperti ini ya nah itu ini kalau udah seperti ini kayaknya penelitian naskah ini kayaknya perlu dipertimbangkan untuk di major revision atau tolak reviewer melihat hasil yang dikundiskusi dan kesimpulan data yang cukup dalam studi dalam waktu ke waktu apakah ada cukup untuk penelitian penelitian ini cukup gak data ini ya kalau misalnya data yang itu tolong kamu tolong revisi tambahin data baru ya seperti itu nah periksa kembali apa gambar yang diedit atau dimanipulasi ya karena ini sering sekali saya temukan ini dia gambarnya kayak gini tapi saya pernah ketemu di tempat lain ini perlu sekali ini ini gak bisa kadang-kadang saya bunderin ini apa ini dan tampak yang ada yang tampak sesuai penulis melaporkan gambar jadi perlu juga menyertai bagian gambar tentu jadi gambar ini dia memakai gambar orang lain tapi dia ini dia gak punya dia terus dia menyertai gambar tentu itu juga kita gak mau kita maunya yang original original originalitas sesuai dengan topikalitas gak mau kalau yang edit-edit gitu kalau gak yaudah usah jika menemukan gambar yang telah diedit atau manipulasi kasih tahu pada editor kalau saya pribadi saya gak terima karena ini udah merusak reputasi dari jurnal tersebut nah dektor invensi juga tadi Pak Yajit juga membicarakan periksa kembali referensi untuk yang akurasinya cukup seimbang gak ya biasanya disini yang disitasi kutipannya cuma beberapa tapi dapatnya banyak sekali itu sering saya ketemu tepat ketepatan jika artikel yang dikutip merupakan inti dari argumen periksa akurasi dan format referensinya periksa lagi saya ini dapat dari mana ini ya kecukupan pertimbangkan apakah referensi ini memadai apakah referensi ini penting dalam argumen ini kalau gak penting mungkin dia harus bikin yang lain ini tidak perlu dibahas secara panjang apakah referensi ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian di busi atau tidak referensi yang harus terkini baru kalau Pak Yajit bilang untuk yang tiga tahun terakhir kalau saya sepuluh tahun masih terima kalau ini memang setiap jurnal memang beda-beda tapi kalau saya masih terima kalau bisa diambil dari jurnal edukasi kalau misalnya data juga misalnya ngambilnya dari satu sumber dari webpage atau dari magazine kalau gak yang lebih ini yang reputable jangan yang ngambil yang ambil-ambil aduh nah tidak tergantung dari kutipan sendiri jadi kalau dia punya kutipan sendiri ini ya kita abahin aja jadi banyak elefensi harus diimbang dengan kutipan nah plagiarism ini juga sering masalah dalam penelitian harus diidentifikasikan jika menemukan plagiasi yang sudah mengetahui ini dan peneliti mengabaikan dalam mencari literu sendiri ini perlu disebut plagiasi beri saran jika pelasih dalam kembang matas kalau 12 sampai 15 cukuplah tapi lebih dari itu kayaknya tidak ditolak ya kasian jurnalnya editornya tidak ada tigur semalaman ya kalau saya saya suruh tolak ya kekhawatiran yang disuruhi oleh editor jika menjadi plagiasi termasuk plagiasi diri ya dia mengutip dirinya sendiri kesini kan bisa diparaprised atau diganti ya jadi lebih baik kembalikan editor editor itu punya software plagiasi software yang pas untuk dia jika plagiarism ditemukan setelah publikasi konsekuensinya buruk ini harus dicabut publikasinya ya thank you saya rasa itu aja ya saya singkat ya hanya melanjutkan yang Pak Yajit tadi oke Mbak baik terima kasih Bu Harissa atas penjelasannya yang berkelanjutan dari penjelasannya Pak Yajit tadi ya nah ini ada satu pertanyaan nih Bu Harissa dari Pak Dwi bagaimana ketentuan yang pasti tentang status artikel in press atau artikelnya terbit online lebih awal sebelum jadwal seharusnya dan apakah akan mempengaruhi proses akreditasi mungkin ini ke Bu Harissa atau ke Pak Yajit ini Pak Yajit oh ya kalau ke saya proses ini ya beliau oh ya berarti ini ke Pak Yajit ya untuk Bu Harissa mungkin menunggu nanti mungkin nih penjelasannya terlalu jelas sangat jelas sehingga pesertanya sudah sangat jelas oke silahkan mas iya Bu Hinda gimana tadi saya ini Pak ketentuan yang pasti tentang status artikel in press atau artikelnya terbit online lebih awal sebelum jadwal seharusnya dan apakah akan mempengaruhi proses akreditasi gitu oke untuk artikel in press secara singkat boleh diterbitkan sebelum waktunya tetapi masih tertulis in press sampai nanti tanggal waktunya terbit gitu nah apakah itu akan mengganggu akreditasi sebenarnya tidak tidak mengganggu hanya saja ini artikel yang akan terbit pada terbitan berikutnya hanya mengimpokan seperti hal seperti itu Bu Hinda Wati biasanya jadi ditulis nanti di dalam kurung judul apa jurnal terbitannya artikel in press gitu dan kedua artikelnya juga harus di apa di ada watermark ibaratnya ibaratnya bahwasannya ini artikel masih belum publikasi total ya maksudnya belum publikasi total artinya ini artikel yang akan diterbitkan pada terbitan berikutnya jadi bisa dipakai ketika si jurnal ini sudah menghapus tulisan in press biasanya Bu Indrawati ini hal-hal yang terjadi pada ketika jurnal terbit pada Desember ya Desember 2020 misalnya bulan-bulan Desember jadi banyak penulis yang minta keterangan dari artikel tersebut sudah layak atau belum karena nanti ketika di bulan Januari artikelnya nggak bisa dipakai untuk naik angkat atau apa ini ada ada hal-hal yang kayak gitu jadi ada penerbit yang menerbitkan misalnya di bulan November atau Oktober dia in press artikel untuk terbitan Januari di Desember 2020 itu gitu Bu Indrawati oke baik Pak terima kasih di penjelasannya semoga mencerahkan untuk Pak Dwi ini ada pertanyaan lagi tapi mungkin ini ke Pak Yazid lagi ya berapa jumlah penulis di sebuah artikel adakah ketentuan dari Diti itu yang pertama yang kedua jumlah daftar referensi untuk artikel pengabdian masyarakat biasanya tidak banyak hanya ada 4 atau 5 apakah layak gitu kemudian yang ketiga mungkin ini Pak Yazid atau bisa juga dengan Bu Harissa apakah layak maaf tingkat similarity turnitin itu ada tidak ketentuannya mungkin bisa Pak Yazid atau Bu Harissa oke untuk yang pertama mungkin saya jawab berapa ketentuan penulis di dalam sebuah artikel memang tidak ada ketentuan Bu Impaywati berapa banyak penulis di artikel karena di Skopus ada satu artikel yang ditulis oleh ratusan orang padahal itu satu artikel itu adalah sebuah artikel conference yang menunjukkan apa kontribusi kontribusi conference tersebut dibuatkan artikel dan ditulis oleh peserta dan di nama peserta semua masuk semua dalam artikel tersebut itu jadi tidak ada batasan yang jelas semua penulis itu ya di kita secara legal secara idealnya dia mereka-mereka yang berkontribusilah pada artikel tersebut kemudian yang kedua apa jumlah referensi tidak kalau hanya sedikit kita gini aja kalau jumlah referensi itu janganlah di bawah 10 yang jelas itu referensi kalau saya biasanya referensi kalau jumlah-jumlah di awal itu minimal 15 minimal jumlah-jumlah awal kalau sudah Sinta 2 Sinta 3 Sinta 2 ke atas itu minimal 20 sampai 25 dengan ibaratnya dengan komponen hampir 60% itu saya suruh jurnal gitu komponennya tidak ibaratnya 40%-nya yaitu buku 60%-nya jurnal sebenarnya yang paling bagus lagi sampai 80% jurnalnya gitu tetapi saya angka 60% aja bahwasannya itu referensi jurnal mungkin itu dari saya kalau misalnya jadi batas minimalnya aja saya sih kalau dari pengelola itu tidak ada batasan dari diktinya nggak ada tapi sebagusnya itu 15 sebagusnya minimal sebanyak mungkin ya Pak ya gitu iya sebanyak mungkin karena ibaratnya kita akan melihat kualitas artikel itu bukan dari banyaknya kata sebenarnya jadi dari lihat referensi kesimbangan referensi dengan apa yang ditemukan oleh penulis tersebut gitu baik yang ketiga nih tingkat similarity eh sorry tingkat similarity turnitin ada tidak ketentuannya Zid mungkin atau Bu Harissa kalau dari saya similarity itu sebenarnya kita akan merujuk ketentuan pada publikasi tesis dan disertasi di sebuah kampus itu jadi kita merujuk misalnya dia itu 20% biasanya untuk similarity itu tidak ada ketentuan sebenarnya saya belum baca ketentuan ininya kalau untuk ketentuan misalnya tentang penulisan ilmiah yaitu 20% gitu mungkin Bu Harissa ada informasi yang lebih lanjut kalau saya pribadi karena saya hanya membantu saya similarity 12% kadang-kadang mereka aduh kesian kesian ini jurnalnya terus terang saya itu aja jadi tergantung juga similarity ini tergantung juga konten dari artikel apakah social science atau science murni kalau science murni biasanya dia lebih malah kan 10% under 10% science murni tapi kalau social science coba Bapak Ibu melihat jurnal-jurnal humanities yang social science religion dia banyak banget ibaratnya perkataan-perkataan dan akhirnya kita kalau social science itu 20% jadinya untuk jurnal-jurnal Islamic studies Islamic studies itu 20% tapi kalau misalnya saya ada jurnal science itu tadi Bu Harissa sampai 15 sampai 10 gitu misalnya sampai 10 apalagi kalau yang Sinta 2 ya diantar 10 ibaratnya untuk similarity ya makanya Pak kadang-kadang saya suka tanya ini Sinta berapa Pak ya suka katanya dulu karena kasian nanti turun di hal yang habis itu terjadi loh makanya saya akan ketat jadi seperti itu dan memang lagi-lagi similarity bisa gampang di akali apalagi saya yang misalnya pendidikan dari bahasa Arab ketika nulis bahasa Indonesia keubah bahasa Arab dan similarity itu gak bisa membaca bahasa Arab nya ibaratnya gak bisa ngedetect padahal itu 80% saya coba 80% itu plagiat saya coba saya masukkan ke tunitin dan itu 0% tunitin memang lagi-lagi butuh butuh kita juga sebagai manusia tidak 100% mesin kita akan cek kembali apakah benar-benar artikel ini pernah ditulis atau tidak itu intinya jadi mungkin Pak Yazid setelah dibahasa Arabkan ke bahasa Indonesia lagi nah itu karena saya pernah ngalami begini di Juna Tarbiyah jadi ada penulis mengirim bahasa Inggris ke saya tapi dia lupa judul bahasa Indonesia jadi masih judul bahasa Indonesia tapi isinya bahasa Inggris ketika saya cek ternyata artikel ini sudah terbit jadi di proseding Malaysia di proseding Malaysia dengan bahasa Indonesia gitu jadi dia mau terbitkan lagi dengan bahasa Inggris di jurnal saya saya bilang ini saya lampirkan bahwasannya artikel ini pernah terbit dengan bahasa Indonesia karena saya melihat saya ceknya itu melihat di struktur table table itu pas melihat table ada artikel bahasa Indonesia kayaknya table nya agak mirip dimana gitu nah pas saya cek bener ternyata ini artikel artikel dan nama penulis dia nama penulis kedua dijadikan nama penulis pertama ya memang di gambar di grafik paling banyak gambar grafik saya bilang tanya ini gambar sama grafik nama ini semua butuhnya yang mana dulu saya bilang yang mana kamu butuhkan kalau butuh gambar ya gambar aja dulu dan dibahas secara benar kalau grafik grafik grafiknya sama persis sama aduh saya bilang boleh yang pinter dikit saya bilang itu ya oke Bu Indra Vati ada lagi ini masih ini terkait dengan turnitin dan kewajaran citasi ini masih mungkin ke Bu Harissa ya kewajaran dalam citasi berapa persen maksimal yang pertama auto citasi autor dalam sebuah artikelnya yang kedua auto citasi jurnal dalam sebuah artikel yang dikubblis di jurnalnya sendiri yang ketiga jumlah citasi sebuah kalimat atau paragraf nah itu kewajarannya berapa Bu saya jawab saya tadi udah make sure ya karena saya ini hanya pembantu dari editor jadi saya jauh lebih ketat 12 sampai 15 itu kadang-kadang saya hanya 12 12 persen Bu Harissa punya turnitin punya masa gak punya sih punya saya bilang gitu terus cuma juga dengan kata-katanya jadi dia tuh sebenarnya dia udah membuat suatu kalimat tapi kata-katanya diganti melangganya bumbu ini kalau pakai dan ini harusnya bumbu contoh ya Bu ya saya bilang gitu saya kepasan membeli susu saya sedang telepon jadi saya kepasan membeli susu dan sedang telepon gak nyambung Bu saya bilang gitu terus gimana nyambungnya sementara saya sedang telepon saya kepasan membeli susu itu nyambung saya bilang gitu pakai yang itu wah dirubah lagi nah gitu dong akhirnya kan di paraphrase kalau udah di paraphrase artinya kan lebih bagus nah itu lebih baik saya bilang gitu udah pokoknya ini pakai masalah dengan author itu ada saya sendiri juga author tapi saya gak begitu gitu saya mau jawab dari Pak Aji Bagus wacana pengelolaan jurnal yang tidak hanya dalam bentuk artikel tapi juga dalam bentuk bu bagaimana ini apakah bentuk revieurnya sama ya sama sama saja kadang-kadang dalam bentuk buku memang kita ini kita lebih panjangkan ceritanya tapi kita juga harus tahu buku tuh penulisannya seperti apa tidak sama dengan penulisan jurnal ini seperti itu jadi bentuk revieurnya ya seperti itulah sama terus juga ininya juga kalau saya 12 nah itu Bu Arisa Bu Arisa boleh saya sumbang masukkan sedikit ya boleh tadi ada pertanyaan itu berapa sih batas similaritas kalau turun itu sebetulnya kan tergantung daripada pengelola jurnal cuman memang peraturan dikti itu ada ketika kita memasukkan untuk nah japung karena saya belum lama ngurus japung nah untuk jurnal-jurnal reputable tuh 25% maksimal itu ketentuan dikti nah hanya itu aja menghormatkan itu adakah ketentuan itu dari pemerintah ada anda bisa baca di aturan-aturan yang ada di pokoknya ketentuan-ketentuan naik japung ada tuh rinciannya panjang batasannya tuh jelas disitu terus kemudian juga jurnal reputable tuh minimal untuk yang non-exact tuh high-deck berapa ada disana yang exact high-deck berapa jadi kalau reputable tapi tidak punya high-deck juga diragukan terima kasih padahal cuma itu aja sumpah saya dan Bu Arisan thank you terima kasih Pak Arisan saya sekalian mau jawab sekali lagi saya ini hanya membantu editor jangan sampai saya hanya diambang batas 15% atau 20% tapi jurnal tersebut sudah menentukan sekian persen ya kita harus lihat berapa Pak Abang Batas ya benar biasanya mereka kalau Bu kami batasnya 15% Ibu 12% ya ketat banget Bu Arisan itu kasihan pengelola jurnalnya Pak benar itu kan saya bilang tadi tergantung pengelola jurnal tapi ketentuan dikti ada ketika kita masuk proses pengusaha jabung kita bikin kata-kata apa yang itu itu yang tadi saya bilang saya pergi ke pasar saya beli susu itu kan ada oke oke thank you ya baik tadi ada yang ingin bertanya langsung Pak Pak Al-Hibnu ingin bertanya lagi secara langsung ya terima kasih untuk Pak Yazid ya ini saya boleh tanya sedikit Pak Bapak jadi editor in chief Pak apa Pak Hibnu Bapak sebagai editor in chief enggak saya sebagai editor saja oke nah ini Pak mengenai referensi ya begitu masuk ini sharing aja kalau Bapak kalau Bapak sebagai editor Bapak cek betul contohnya gini ada orang masukkan jurnal ini ataupun website ini URL itu apakah di cross check betul oh linknya betul apakah yaudah yang penting ada karena saya pernah ketemu sih Pak ternyata ini asal masukkan aja gitu kan ya karena saya tahu penulisnya kan orang tua gitu kan oke oke itu yang pertama jadi referensi ini agak sensitif kemudian begini ada temen temen ini kan mau masukkan Pak titik jurnal jurnal siapa jurnal mahasiswa ya kan kalau belum di repository kan berarti saya upload aja ya saya chance gitu kan saya sebagai penulis pertama mahasiswanya penulis ketiga nah secara ini kan agak kurang gimana gitu ya kalau pendapat Bapak gimana kalau kita sharing-sharing aja gitu gimana oke baik mahasiswa terima kasih Pak Hidno saya akan menjawab pertanyaan pertama apakah kita sebagai editor mengecek ya saya juga sebagai editor juga kisi akhir juga bagian akhir pokoknya bagian akhir dari sebuah publikasi jurnal belum terbit saya kisinya ya memang saya akan mencoba kalau editornya memang punya pengen sedikit lebih capek ya intinya sedikit lebih capek kalau editor sedikit lebih capek mencoba melihat benar gak jurnalnya itu ada minimal ada alamat DOI nya kita klik nah tapi kalau jurnalnya gak mau capek kita serahkan ke penulis kita wajibin si penulis itu menggunakan manager referensi software udah itu clear permasalahan clear jadi ketika kita lihat bahwasannya benar gak ini dengan software manager referensi kita akan coba aja kita refresh dokumennya dengan software kita apakah semua referensi itu terkait gitu kalau misalnya semua referensi terkait oke berarti memang referensinya bagus jadi inti dari jurnal kita susah atau capek atau tidak mengelola jurnal itu sebenarnya dari pengelolanya juga karena autor itu mengikuti karena dia butuh autor itu butuh butuh jurnal untuk terbit jadi dia akan mengikuti apa pengelolaannya seperti apa jadi diwajibkannya kayak apa nah itu untuk mengikuti seperti hal itu nah kedua pertanyaan yang kedua itu tentang artikel mahasiswa nah ini artikel mahasiswa kita kita akan saya tanya dulu mau bicara ideal atau tidak nah kalau mau bicara ideal sebaiknya mahasiswa di depan nah karena iya karena dialah yang sebagai orang yang meneliti yang terjun langsung kita sebagai pembimbing ada di nama ketiga keempat gitu itu kalau bicara ideal kecuali bicara seperti ini Pak Hibnu punya punya tentang tulisan yang ibaratnya tulisannya itu diteliti oleh lima mahasiswa jadi Pak Hibnu merangkum tulisan tersebut penelitian tersebut dengan dengan paparan yang baru lagi oleh Pak Hibnu boleh Pak Hibnu nama pertama dan kedua nama mahasiswa berikutnya gitu tapi itu tulisan rangkuman dari lima penelitian yang yang Pak Hibnu yang mahasiswa jalankan nah tulisan mahasiswanya itu sendiri nanti kalau dari mahasiswa itu sendiri dia nama pertama gitu nama pertama dan kita nama nama ibaratnya nama kedua ketiga untuk pembimbing karena mahasiswa itu yang langsung apa langsung meneliti tapi ini banyak kejadian dari para penulis saya akan tahu tiba-tiba ini ada tulisan nama dosen terus tiba-tiba ada nama asing pasti nama asingnya ini yang kita enggak biasa ketemu pasti ini mahasiswanya saya tanya ini apakah penelitian ini dari mahasiswa atau tidak kalau memang dari mahasiswa apakah sudah meminta izin oleh mahasiswanya ditulis nomor dua gitu jadi kalau misalnya yang bagusnya kalau bagusnya enggak usah kita minta izin kita tahu sendiri bahwasannya kita dosen pembimbing ya kita nomor dua gitu mahasiswa nomor satu kecuali kita buat tulisan baru lagi itu dengan merangkum berbagai tulisan penelitian mahasiswa yang sejenis kita buat tulisan apa hasilnya apa ibaratnya penelitian literatur review kita dari tulisan itu nah itu boleh itu nama pertama kita dan kedua ketiga mahasiswanya itu Pak Hidno kalau bicara idealnya idealnya berarti jurnal itu tidak ada kewajiban Pak Yan sebatas menghimbau aja ya iya karena wajiban jurnal ya kita menerbitkan tulisan gitu menerbitkan tulisan untuk untuk urutan peneliti ini nomor satu nomor dua nomor tiga itu ya mereka sendiri dari yang punya tulisan itu sendiri gitu karena kita enggak sampai enggak sampai nanya ini udah tanda tangan MOU belum sama semua tulisan jadi kita hanya ibaratnya peletakan nama itu ya sudah itu urusan si penulis gitu yang kita yang menjadi tanggung jawab ya kita menerbitkan artikel gitu Pak Hidno oke saya ada pertanyaan tambahan Pak mengenai reference manager kalau berkenan siap nah oke begini katakanlah kita wajibkan pakai reference manager ya Mendeley atau Nnot ini minta pendapat oke begitu kita kasihkan aturan begitu kemudian kita maaf Pak Bu kayaknya saya enggak bisa pakai aplikasi ini biasa ya gitu kan kemudian kita tagih biaya yaudah kita kita bikinkan tapi Ibu bayar begini nah pendapat Pak ini mana oke itu ibaratnya itu kan meminta tenaga dari editor ya maksudnya editor kan mengedit ya bukan bukan apa bukan jadi teknis si penulis juga jadi bukan jadi pesuruh penulis nah kalau jadi pesuruh si penulis ya kita ya kita kenakan biaya atau propriet propriet aja misalnya kita propriet aja itu kita kenakan biaya si penulis jadi karena misalnya artikel bahasa inggris proprietnya apa mau dilakukan oleh oleh si penulis sendiri untuk memilih proprietnya mereka mereka ini yang mereka mau atau ibaratnya kita sediakan jasa dari jurnal kita proprietnya sekian di luar biaya publikasi yang kita tentukan kalau misalnya jurnal itu berbayar itu gak apa-apa itu gak apa-apa itu menolong ya intinya menolong nah jadi untuk referensi boleh mendeley boleh end note boleh jotero saya sih kalau saya biasanya pake jotero karena lebih karena untuk komputer-komputer yang tenaganya gak terlalu powerful itu jotero lebih ringan itu aja sih oke silah apa ya saya tambahin lagi tentang proofread kalau misalnya kita minta tolong pendulis itu mencari sendiri proofreadnya kadang-kadang vocabulary-nya atau kosa katanya tuh berbeda gitu loh tidak sesuai dengan untuk yang di jurnal untuk di akademik seperti ini jurnal jadi kalau saya lebih baik saya sarankan sediakan aja mungkin ada tambahan ya biaya tambahan itu saran saya ya Pak maaf Pak Ibu artinya selain daripada biaya publikasi kita boleh ya lumrah ya menambah biaya tambahan seperti biaya proofread ataupun biaya editing begitu ya itu lumrah itu lumrah karena apa itu bagian yang seharusnya penulis lakukan bagian yang seharusnya penulis lakukan tetapi kalau Q1 sendiri Q1 sendiri kita yang bahasa Inggris sendiri bahasa Indonesia orang yang sudah di sana sendiri bagus lah misalnya menurut kita artikel itu udah bagus terus kita kirim ke mereka ke internasional Q1 jurnal mereka akan bilang bahwasannya akan penambahan biaya untuk proofread gitu karena mereka punya standar bahasa sendiri untuk bahasa itu sendiri gitu karena rasa bahasa kan beda-beda bahasa Indonesia ibaratnya senang orang Indonesia senang dengan kosa kata bahasa-bahasa ya ibaratnya senang dengan tambah-tambahan pengumpangan kata padahal kalimatnya intinya ya itu gitu tapi dikembang-kembangnya tapi jangan sampai bias ya iya itu jadi jadi diperlu di proprietor oleh mereka yang ibaratnya yang sesuai dengan bahasa mereka yang mereka paham gitu terima kasih Pak Ibu masukannya terima kasih sepertinya sudah tidak ada lagi nih pertanyaan tapi mungkin satu lagi pencerahan nih dari Pak Yazid sepertinya masih banyak sekali yang apa namanya salah atau kurang mengerti mengenai penomoran jurnal nih tadi masih ada pertanyaan masih banyak yang apa namanya bingung nih kalau volume satu nomor satu misalnya halamannya satu sampai seratus dua puluh nah nomor dua itu apakah seratus dua puluh atau seratus dua puluh satu atau mulai dari satu lagi nih sepertinya masih banyak nih Pak yang bingung terhadap penomoran ini iya memang ini pengula-pengula jurnal lama memang banyak yang saya sering menemukan ketika jurnal itu mau diperbaiki mau akreditasi hal itu yang paling penting yaitu pertama penomoran ingat nomor atau isu itu meneruskan isu satu isu dua itu meneruskan jadi misalnya volume satu nomor satu nah nomor duanya meneruskan nomor nomor satu jadi tadi 120 nah isu duanya 121 gitu nah nanti ganti volume misalnya volume satu ganti volume jadi volume dua nomor satu kembali ke angka satu nah dan terus begitu terusnya volume tiga kembali ke angka satu berubah nomor meneruskan ingat nomor itu nomor ya nomor itu terbitan per tahun volume itu terbitan jumlah nomor itu jumlah terbitan per tahun kalau volume itu ganti per tahunnya jadi satu tahun volume satu tahun kedua volume dua tahun ketiga volume tiga seperti itu baik mungkin semoga mencerahkan informasinya terhadap Bapak kepada Bapak Ibu Pengelola yang masih bingung sepertinya karena memang masih banyak yang bingung mengenai penomoran ini baik sepertinya kita sudah tiba di akhir acara sudah tidak ada lagi pertanyaan saya ingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi daftar hadir karena itu untuk nanti kami mengirimkan sertifikat kemudian link untuk materi dari Pak Yazid dan Bu Harissa sudah ada jika memang Bapak Ibu peserta masih ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau lebih detail lebih rinci lagi bisa menghubungi Pak Yazid atau Bu Harissa di nomor dan email emailnya ada di materinya yang sudah ada kami linkkan di chatroom ini mungkin itu saja sepertinya Bu Indra Bu Indra itu kalau isi daftar hadir dimana? ada di chat ada di chatroom Pak linknya langsung aja langsung sebut nama aja ada di chatroom linknya linknya ada ya? oh yaudah oke oke siap siap nah silahkan saya ingat saya share kembali sekarang Pak sebelum ditutup ya sebelum ditutup oh ya ini ada nih ketemu ketemu ya begitu demikian acara webinar hari ini semoga apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat dan bisa mencerahkan memberikan informasi dan membuat pengelolaan jurnal kita semakin baik lagi semoga kita bisa dipertemukan dalam webinar-webinar selanjutnya dengan tema-tema yang lain akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati